Akhir season Unrivalet Medicine God Sebelum season ini dimulai, tolong dong jempolnya please. Biar nanti lanjut ke judul-judul baru yang gak kalah menariknya. Cus, selamat menikmati. Season 311, berlututlah. Suasana keputus asaan menyelimuti dunia. Dengan dua supremasi besar ini bergandengan tangan, tidak peduli seberapa kuat daftar roh surgawi kekacauan, tidak mungkin untuk memblokir mereka juga. Mitian, tidak mengharapkannya, kan? Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Yeyuan. Dia harus mati, Heavenless berkata dengan marah. Bahkan Tuhan yang kuat seperti dia telah berulang kali menderita kerugian di tangan Yeyuan. Dia bahkan sangat ingin mati. Samsara memandang Mitian dan berkata dengan dingin, Mitian, tidak banyak dari zaman kita yang masih hidup di dunia ini. Nenek moyang ini akan memberimu kesempatan, serahkan Yeyuan, dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Mitian bahkan berkata tanpa berpikir, tidak perlu. Dunia ini bisa dihancurkan, tapi tidak bisa menyerah. Upil Samsara mengerut, niat membunuh segera muncul dari tubuhnya. Dia menemukan bahwa meskipun semut-semut di dunia itu putus asa, tidak ada dari mereka yang mundur. Pada titik ini, juga tidak ada orang yang memohon belas kasihan. Dia menyadari bahwa ini adalah dunia yang menakutkan. Tidak sulit untuk menginginkan sekelompok orang tidak takut. Tetapi, untuk membuat orang-orang di dunia terikat oleh kebencian bersama terhadap musuh dan berbagi hidup dan mati, ini lebih sulit daripada naik ke surga. Hak apa yang dimiliki Yeyuan? Karena itu masalahnya, maka, kalian semua bisa dikubur dalam kematian demi Yeyuan. Duka Samsara, bangkitlah. Hegemon Samsara mengangkat telapak tangannya, roda gigiin yang raksasa mengembun dalam kekacauan. Saat roda raksasa itu muncul, itu membawa kekuatan langit dan bumi. Itu jauh lebih kuat daripada surga dan bumi tanpa surga. Bahkan pupil heavenless juga mengerut. Roda raksasa ini berputar tanpa henti, menabrak dinding batas Grand Bright jadi komplete heaven. Tempat-tempat yang dilewatinya, semuanya menjadi debu. Lebih dari sepuluh hegemoni ras darah gagal melarikan diri tepat waktu dan langsung pergi. Sungguh kekuatan yang kuat. Saya merasa keilahian asal saya akan dihancurkan olehnya. Apakah ini rahasia Samsara? Kekuatan grid dao terkandung dalam roda raksasa ini juga. Leluhur surgawi dan leluhur samsara telah sepenuhnya memisahkan diri dari domain pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Mengatakan bahwa mereka adalah tuannya juga tidak sedikit berlebihan. Pengaturan 33 surga akan benar-benar rusak hari ini. Mulai sekarang, konfrontasi tripartit. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi mereka. Pembangkit tenaga ras darah semuanya sangat terkejut. Hari ini, hegemon heavenless dan hegemon Samsara menumbangkan pemahaman mereka tentang kekuatan. Kekuatan grid dao terlalu kuat. Pada saat ini, leluhur surgawi juga bergerak. Surga dan bumi infinity hancur lagi. Mengenai surga dan bumi tanpa batas ditambah dengan duka Samsara, kekuatan yang mengamuk itu hampir bisa menghancurkan segalanya. Pada saat ini, jika itu adalah pesawat lain, mereka berdua bergandengan tangan akan cukup untuk menghancurkan semua pesawat. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan grid dao. Kulit mitian agak pucat karena dia menemukan bahwa daftar roh surgawi chaos sebenarnya diam. Ini benar-benar keputus asaan. Bahkan daftar roh surgawi chaos menyerah juga. Kulit Maun, Bufan, apakah kamu menyesalinya? Kata mitian. Haha, apa yang harus disesali? Membuat pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan grid dao ini menderita kerugian, cukup bagi kita untuk mencatat sejarah, kan? Kulit Maun berkata sambil tertawa keras. Mati untuk dao, sembilan kematian. Tanpa penyesalan, Zuo Bufan berkata dengan tenang. Mitian mengangguk sedikit dan berkata, Orang tua ini juga tidak dapat mengingat dengan jelas berapa tahun aku hidup. Tetapi saya merasa bahwa tahun-tahun sebelumnya semuanya sia-sia. Hanya sampai aku tahu Ye Yuan, hidup orang tua ini menjadi bermakna. Mendengar itu, semua orang mengangguk satu demi satu. Jelas, mereka berbagi pemikiran mitian. Mati dengan cara ini sangat heroik, tetapi mereka tidak menyesal. Mengapa kita harus bersuka cita atas kehidupan, dan mengapa kita harus pahit tentang kematian? Dua serangan grid dao yang mengerikan hingga ekstrim berdesak-desakan satu sama lain dan jatuh. Bahkan seluruh surga lengkap Grand Bright Jade mulai gemetar. Retak, retak, retak. Dinding batas sudah mulai runtuh di bawah tekanan berat ini. Itu bisa runtuh kapan saja. Ye Sue tersenyum ringan dan berkata, Orang-orang ini akhirnya mati. Namun, tepat ketika dua serangan mengerikan itu akan mendarat di dinding batas, kedua serangan itu sebenarnya perlahan mulai menghilang. Akhirnya, seperti angin bertiup melewati, tidak ada yang tertinggal. Ketika dua orang Samsara dan Surgawi melihatnya, pupil mereka mengerut. Di dunia ini, siapa yang bisa menyelesaikan dua serangan kekuatan penuh mereka dengan begitu saja? Ini, ini tidak mungkin, Surgawi berkata dengan tidak percaya. Semua orang yang hadir menatap dengan tercengang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi barusan. Bahkan pembangkit tenaga listrik di sisi Grand Bright Jade Komplete Heaven juga memiliki wajah yang tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Tatapan Samsara berubah menjadi niat dan dia berkata dengan suara serius, Siapa itu? Keluar dari sini untuk nenek moyang ini. Seorang pemuda berjubah merah cerah perlahan keluar dari kekacauan. Dia berjalan ke arah semua orang, tetapi orang-orang merasa seperti dao Surgawi telah turun. Aura suci itu tidak bisa disembunyikan bagaimanapun caranya. Tetapi mereka menemukan dengan ngeri bahwa mereka belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Kapan kekuatan besar seperti itu muncul di 33 surga? Upil Samsara mengerut dan dia berteriak kaget, Kamu! Kamu Blutstone! Anda benar-benar muncul! Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Mitian dan yang lainnya kaget dan bingung. Mengapa progenitor Blutstone membantu Grand Bright Jade menyelesaikan surga? Tapi Yisue dan yang lainnya penuh ekstasi. Pembangkit tenaga ras darah semua berlutut pada saat ini. Selamat kepada leluhur karena telah terwujud. Perlombaan darah akan hidup selama beberapa generasi yang akan datang dan menyatukan semua surga. Petik 2 Pemuda itu perlahan berjalan di depan Samsara, senyum yang sangat menyeramkan dan menawan tergantung di wajahnya saat dia membuka mulutnya dan berkata, Baru saja, apakah kamu yang tidak menghormati Dao ini? Samsara mengerutkan kening dan berkata, Dao ini, Anda pikir Anda siapa? Berani menyebut dirimu Dao ini? Dao ini, tidak ada seorang pun di 33 surga yang pernah menyebut diri mereka seperti itu sebelumnya. Tetapi Samsara dan Heavenless secara alami tahu apa arti Dao ini. Progenitor Blutstone memberi tahu mereka bahwa dia telah mengendalikan Dao dan melampaui Grid Beyond. Hanya pembangkit tenaga listrik seperti itu yang layak disebut pembangkit tenaga listrik Grid Dao. Hanya dengan begitu mereka akan berani menyebut diri mereka Dao ini. Istilah sapaan ini juga benar-benar membedakannya dari pembangkit tenaga listrik di seluruh surga. Dia adalah dewa yang mengendalikan Dao surgawi. Hanya saja Hegemon Samsara dan Hegemon Heavenless tidak percaya bahwa Blutstone benar-benar dapat melampaui Grid Beyond. Saat itu, mereka terluka hampir sama parahnya. Tidak ada alasan bahwa Blutstone lebih kuat dari mereka berdua. Tentu saja, yang lebih penting adalah mereka tahu betapa sulitnya setengah langkah ini. Bahkan jika mereka tidak terluka, tidak ada harapan untuk mengambil setengah langkah ini sama sekali. Hak apa yang dimiliki Blutstone? Mengenai langkah yang sebelumnya dihentikan, itu hanya karena mereka menempatkan semua energi mereka di Grandbrite jadi komplete Heaven, dan mereka mengabaikan Blutstone. Jika mereka melakukannya lagi, mereka yakin bahwa Blutstone benar-benar mustahil untuk berhasil. Disinilah kepercayaan mereka dalam mengendalikan Grid Dao terletak. Heavenless tersenyum dingin dan berkata, Blutstone berat, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menakuti kami? Melampaui Grid Beyond, apakah Anda menganggap kami berdua bodoh? Petik 2 Pemuda yang jahat dan menawan itu melirik mereka dan dengan ringan meludahkan dua kata dari mulutnya, berlututlah. Pada saat yang sama, kekuatan yang berasal dari Grid Dao langsung turun. Kekuatan Grid Dao ini murni hingga ekstrim. Tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Heavenless dan Samsara, dua orang ini. Tidak, tunggu, keduanya tidak berada di level yang sama-sama sekali. Gedebuk Surgawi dan Hegemon Samsara berlutut sebagai tanggapan. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tercengang, ngeri sampai ekstrim. Kedua pembangkit tenaga listrik ini, yang mengendalikan jejak kekuatan Grid Dao, sebenarnya langsung ditekan untuk berlutut. Bab 3.112, tak terkalahkan di dunia. Ini, bagaimana ini mungkin? Apakah mataku gagal? Kedua kekuatan besar itu sudah tak terkalahkan di 33 surga, namun mereka benar-benar ditekan untuk berlutut oleh kata-kata progenitor Bluestone. Petik 2. Alam macam apa yang dicapai oleh progenitor Bluestone? Tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya mendekat ke progenitor Bluestone. Adegan ini benar-benar terlalu menggetarkan jiwa. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 33 surga telah berada dalam keseimbangan yang rumit. Sepanjang jalan sampai Ancestor Heavenless muncul, menghancurkan keseimbangan ini. Tapi leluhur surgawi tidak terkalahkan. Dia memiliki progenitor Samsara sebagai lawannya. Pada kenyataannya, meskipun leluhur surgawi saat itu tangguh, dia jauh dari tak terkalahkan. Sepanjang jalan sampai hari ini, dia membentuk tubuh fisik yang kacau, muncul kembali di depan mata semua orang. Leluhur surgawi ini tak terkalahkan. Tapi leluhur surgawi yang tak terkalahkan ini tampak sangat lemah saat ini. Heavenless memandang progenitor Bluestone dengan tatapan ngeri dan berkata dengan kaget, B. Apakah kamu benar-benar mengambil langkah terakhir? Ini tidak mungkin. Pemuda yang jahat dan menawan itu tersenyum ringan dan berkata, Ras darah meluncurkan perang semua surga, membantai makhluk hidup dari semua ras, mengumpulkan 99 Bluestone Bats. 99 manik-manik bangsal darah ini mengandung semua kedalaman dao darah besar. Dao ini menyatu dengan 99 Bluestone Bats ini dengan tubuh kekacauan dan akhirnya mendorong pintu kehidupan abadi. Dan hadiah pintu kehidupan kekal untuk dao ini adalah dao besar darah. Selanjutnya, dao ini akan menjadi penguasa tunggal dari 33 surga. Apakah Anda memiliki keberatan? Petik 2 Ekspresi heavenless tersedak, segera merasakan rasa penindasan yang sangat kuat menghantamnya secara langsung. Perasaan menindas semacam ini, selain ketika dia baru saja memasuki istana surgawi labirin dan merasakannya di depan tuannya, dia tidak pernah merasakannya lagi. Tapi sekarang, dia merasakannya sekali lagi. Kekuatan progenitor Bluestone memberinya rasa ketidakberdayaan. Mustahil. Leluhur ini berubah menjadi ratusan juta, memahami samsara di semua surga dan berbagai dunia, tetapi saya tidak dapat mengambil langkah ini dari awal hingga akhir. Apa hakmu? Nenek moyang samsara berkata dengan marah. Pemuda jahat dan menawan itu tersenyum dan berkata, jika sebelumnya, dao ini benar-benar tidak akan bisa menjawabmu. Tapi sekarang, dao ini bisa memberitahumu. Samsara grit dao adalah misteri mendalam yang tidak dapat Anda selidiki. Jadi sejak awal, dao musalah. Ekspresi nenek moyang samsara berubah liar. Seolah ada palu godam yang menghantam dadanya. Kata-kata progenitor Bluestone hanya memotong jauh ke dalam hati. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar dao samsara. Pada akhirnya, itu semua sia-sia. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa dao saya salah? Anda menggertak saya. Kau pasti berbohong padaku. Nenek moyang samsara berteriak. Pemuda yang jahat dan menawan itu acuh tak acuh. Dia hanya tersenyum ringan dan berkata, dao samsara mengendalikan semua kehidupan. Samsara hidup dan mati telah ditentukan oleh surga. Dao samsara terlalu luas. Bukan itu yang bisa kamu kendalikan. Jika Anda memahami dao samsara, lalu untuk apa kita masih membutuhkan dao surgawi? Bahkan jika Anda melampaui grit beyond, tidak mungkin untuk melampaui heavenly dao juga. Petik 2 Berbicara sampai belakang, progenitor Bluestone sebenarnya agak melankolis. Setelah mengambil langkah ini, dia sudah tak terkalahkan di 33 surga. Tapi dia hanya juru bicara untuk dao surgawi. Itu saja. Hegemon adalah supremasi yang mendominasi semua kehidupan. Tidak ada yang bisa melampaui dao surgawi. Ekspresi samsara menjadi semakin pucat. Itu karena dia mengerti bahwa kata-kata Bluestone bukan tanpa alasan. Samsara hidup dan mati, dao ini terlalu luas. Dia tidak bisa menahannya. Baiklah, cukup omong kosong. Mulai sekarang, kalian berdua adalah anjingku. Apakah ada keberatan? Jangan gunakan mata seperti ini untuk melihat dao ini. Hanya ada satu kesempatan. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Progenitor Bluestone mengatakannya dengan santai. Ekspresi 2 orang samsara berubah muram, wajah mereka menunjukkan ekspresi kengganan. Tapi penolakan itu sama saja dengan kematian. Tidak ada pertanyaan tentang ini. Aku bersedia. Heavenless tiba-tiba menundukkan kepalanya dan bersujud ke progenitor Bluestone saat dia berkata. Progenitor Bluestone tersenyum jahat dan menawan, menatap samsara lagi ketika dia berkata, bagaimana denganmu? Ekspresi nenek moyang samsara berubah berulang kali. Akhirnya, dia masih menundukkan kepalanya dan pasrah pada nasib. Aku bersedia. Progenitor Bluestone menganggup puas dan berkata, apakah kamu tahu mengapa dao ini menghentikan kalian? Samsara berkata dengan hormat, hanya kamu yang bisa membunuh Yeyuan. Bluestone tersenyum sinis dan menawan. Berali untuk melihat Mitian, dia berkata, apakah anda semua mengundang Yeyuan keluar? Atau apakah anda akan membuat dao ini melakukannya sendiri? Mulai sekarang, kalian semua adalah subjek dao ini. Dao ini tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran. Dari awal hingga akhir, progenitor Bluestone tidak terlihat marah sama sekali. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak bisa lagi menggerakkannya. Dia datang untuk membalas dendam juga hanya membalas dendam. Itu saja. Hanya dengan satu pandangan, Mitian merasakan tekanan tak terbatas. Tekanan semacam itu seolah-olah ada 33 lapisan surga yang runtuh. Ketakutan di hati Mitian tidak bisa dihalangi sama sekali. Itu adalah ketakutan yang datang dari jiwa. Bukan hanya dia. Semua orang di Grandbrite Jade Complete Heaven merasakan ketakutan ini, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka. Hanya setelah waktu yang lama, Mitian nyaris tidak bisa mengatur nafasnya. Dia berkata dengan suara serius, matilah dalam kemuliaan daripada hidup dalam ketidak hormatan. Ingin bertemu Ye Yuan, lakukan sendiri. Progenitor Bluestone sedikit menganggup dan berkata, oke, mengerti. Pu, 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 pu. Tiba-tiba, tubuh pembangkit tenaga listrik di dunia meledak satu demi satu, kabut darah berhamburan. Hampir dalam sekejap, darah mewarnai langit. Tetapi dari awal hingga akhir, progenitor Bluestone bahkan tidak pernah menggerakkan satu jari pun. Ketika Mitian dan yang lainnya melihat pemandangan ini, otot-otot di wajah mereka bergedut. Mereka awalnya berpikir bahwa progenitor Bluestone akan sama dengan dua orang surgawi, dengan paksa mendobrak batas. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia bahkan tidak perlu bergerak dan membantai puluhan ribu pembangkit tenaga listrik. Progenitor Bluestone saat ini benar-benar terlalu menakutkan. Progenitor Bluestone berkata, nenek moyang ini telah mengendalikan grit dao of blood. Semua tubuh daging dan darah berada dalam kendali dao ini. Ingin Anda hidup? Anda akan hidup. Ingin Anda mati? Anda akan mati. Membunuh kalian semua hanyalah masalah pikiran. Karena kalian semua mencari kematian, saya akan membiarkan kalian semua mencari kebajikan dan mendapatkannya, dapatkan keinginan hatimu. Hur-hur, ekspresi putus asa Anda saat ini, dao ini sangat menyukainya. Petik 2 Progenitor Bluestone penuh dengan ketidakbahagiaan terhadap Grand Bright Jade Complete Heaven. Bahkan jika dia saat ini sudah tak terkalahkan di semua dunia, dia masih tidak bahagia. Berhenti. Tepat pada saat ini, sesosok langsung terbang keluar dari Grand Bright Jade Complete Heaven. Ketika Mitian melihat sosok ini, ekspresinya mau tak mau berubah liar. Ye Yuan Pada saat ini, Ye Yuan benar-benar keluar dari pengasingannya. Selanjutnya, orang ini benar-benar terbang di luar batas. Ini adalah mencari kematian. Itu hanya masalah pemikiran bagi Progenitor Bluestone untuk membunuhnya. Ye Yuan, kembali. Mitian meraung. Ye Yuan tidak berbalik. Dia hanya melambaikan tangannya dan terbang lurus di depan Progenitor Bluestone dan berkata dengan dingin, Aku di sini. Hentikan ini. Progenitor Bluestone tersenyum jahat dan menawan dan berkata, Kamu akhirnya keluar. Ekspresi Ye Yuan dingin, dan dia berkata dengan suara serius, Kamu akan membayar harga untuk apa yang kamu lakukan sebelumnya. Progenitor Bluestone tersenyum dan berkata, Oh! Berapa harganya? Ye Yuan berkata dengan suara serius, Hidupmu. Penghinaan. Siapa yang Anda pikir Anda berani berbicara dengan Progenitor seperti ini? Leluhur kita sudah tak terkalahkan di bawah langit. Yisue segera menegur. Bluestone hanya tersenyum dan melambaikan tangannya padanya. Ekspresi Yisue berubah ketakutan. Dia langsung terdiam, Keringat dingin mengucur deras. Progenitor Bluestone saat ini tidak lagi diperlukan untuk postur. Dia benar-benar tak terkalahkan. Bab 3113, Kesengsaraan Apokaliptik, Mulai. Progenitor Bluestone mengukur Ye Yuan dengan agak tertarik dan tidak merasa marah. Menginginkan hidupku. Dao ini benar-benar ingin tahu hak apa yang Anda miliki untuk menginginkan hidup saya. Dao ini sudah tak terkalahkan di bawah langit. Bluestone berkata dengan dingin. Dia tidak memamerkan apapun. Dia hanya menyatakan fakta. Memang, Dia tidak lagi memiliki ancaman sampai langit ini. Apalagi Ye Yuan masih memiliki kesengsaraan yang tidak bisa diatasi. Kamu menguatkan Dao-mu dengan darah semua makhluk hidup, membawa malapetaka ke 33 surga. Itu menentang harmoni surgawi dan harus menderita murka surga. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Hahaha, melanggar harmoni surgawi. Apa yang salah dengan menukar kehidupan sekelompok semut untuk Dao ini untuk mencapai Dao besar? Lagi pula, ini seharusnya tidak keluar dari mulutmu, kan? Ye Yuan bocah, kamu mungkin masih belum tahu kesengsaraan apa yang akan kamu alami, kan? 33 kesengsaraan kiamat adalah malapetaka penghukuman surga. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, orang terkuat hanya berhasil mencapai kesengsaraan ke-9. Pembudidaya yang berbeda adalah orang-orang yang ditolak oleh Dao surgawi. Surga ingin melenyapkan Anda, kamu tidak punya pilihan selain mati. Blutstone berkata sambil tertawa ringan. Ekspresi mitian dan yang lainnya berubah. Namun, Ye Yuan tidak panik seperti yang mereka bayangkan. Dia hanya berkata dengan dingin, jika surga ingin menghancurkanmu, itu pasti akan membuatmu gila dulu. Anda berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan tetapi tidak tahu bahwa Heavenly Dao mengerti. Anda tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Progenitor Blutstone tersenyum sinis dan menawan ketika dia berkata, bocah bodoh. Dao ini adalah utusan surgawi Dao. Mengapa surgawi Dao berurusan dengan saya? Ye Yuan, kamu satu-satunya orang yang bisa membuat Dao ini menderita kerugian beberapa kali. Dao ini menghormati Anda, aku akan membiarkanmu mati dengan bermartabat. Baiklah, karena Dao ini adalah utusan dari Dao surgawi, saya akan melaksanakan keadilan atas nama Dao surgawi sekarang, dan kemudian saya akan mengirim Anda ke jalan Anda. Yakinlah, Dao ini akan menghancurkan dunia ini. Ekspresi semua orang di dunia menjadi ketakutan. Dengan Ye Yuan berdiri di depan progenitor Blutstone, itu hanya memukul batu dengan telur. Ye Yuan saat ini masih berada di puncak Kaisar Sakra Heaven. Apa yang akan dia gunakan untuk berurusan dengan progenitor Blutstone? Ye Yuan, cepat kembali. Kamu tidak bisa menghadapinya sendiri. Ye Yuan berteriak dengan marah. Sialan, orang ini tidak membawaku saat bermain sebagai pahlawan. Yang King juga berteriak dengan dingin dan hendak keluar dari dunia. Ketika semua orang dari ras darah melihat adegan ini, masing-masing mencibir dengan dingin. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Perlombaan darah akan menjadi garis keturunan Kerajaan 33 Surga mulai sekarang. Semua kehidupan adalah semut. Heh, sekelompok semut yang berjuang di ranjang kematian mereka. Menampilkan sedikit keterampilan mereka di depan progenitor, sungguh lelucon. Chi Hu berkata sambil tertawa dingin. Semut yang mencoba mengguncang pohon besar, melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Apakah Ye Yuan berpikir bahwa sangat berani baginya untuk mati? Mulai sekarang, siapa yang masih ingat Ye Yuan? Hanya ras darahku yang akan menguasai banyak sekali dunia. Yi Sui berkata dengan semangat heroik. Progenitor Bluestone bahkan tidak perlu menggerakkan jarinya untuk membunuh orang. Sudut mulutnya hanya tersenyum jahat dan menawan. Aura Griddow of Blood langsung berguling ke arah Ye Yuan. The Griddow of Blood tidak terlihat dan tidak berwujud. Itu tidak bisa diblokir sama sekali. Hanya satu pikiran, dan itu bisa meledakkan Ye Yuan. Bang! Dengan erangan teredam, sesosok terbang keluar. Ini, apa yang terjadi? Sebenarnya ada seseorang yang bisa menyakiti progenitor di dunia ini. Jenis kutukan apa yang digunakan Ye Yuan? Kenapa dia baik-baik saja? Ini tidak mungkin. Itu hanya pemikiran bagi leluhur untuk membunuh seseorang. Apa yang terjadi? Mungkinkah Ye Yuan bahkan lebih kuat dari progenitor? Semua Bloodkins jatuh ke sok besar. Karena erangan teredam ini tidak dikeluarkan oleh Ye Yuan, tetapi oleh progenitor Bluestone. Progenitor Bluestone tampaknya telah mengalami pukulan berat, langsung dikirim terbang oleh kekuatan serangan balik. Dan dari awal hingga akhir, Ye Yuan tidak bergerak sedikitpun. Sosok yang Qingdan yang lainnya langsung berhenti di udara, melihat pemandangan ini dengan wajah kosong. Ini juga terlalu supernatural. Adegan ini benar-benar membuat orang merasa tidak percaya. Progenitor Bluestone yang tak terkalahkan sebenarnya dikirim terbang. Poin kuncinya adalah bahwa mereka bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Hanya yang tidak diketahui yang bisa membuat orang takut. Eksistensi yang tak terkalahkan sebenarnya dikalahkan oleh Kaisar Sakrahaven. Bagaimana ini tidak mengejutkan orang? Ye Yuan menyeringai dan berkata, sepertinya kamu belum memenuhi syarat untuk membunuhku. Saat kata-kata ini keluar, semua orang bahkan lebih bingung. Dan pada saat ini, progenitor Bluestone nyaris tidak berhasil menstabilkan sosoknya, ekspresinya sangat jelek ketika dia berkata, ternyata kamu sudah merasakannya sejak lama. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengenai kesengsaraanku, aku secara alami paling memahaminya. Anda menyebut diri Anda utusan Surgawi Dao. Bukankah Surgawi Dao memberitahumu ini? Ingin membunuhku? Itu juga membutuhkan Dao Surgawi untuk mengambil tindakan sendiri. Anda pikir Anda siapa? Semua orang tercengang karena sok. Progenitor Bluestone sebenarnya terluka oleh Heavenly Dao. Dengan ini, semuanya menjadi jelas. Ternyata Ye Yuan dicemburui oleh Heavenly Dao. Saat ini, kesengsaraannya sudah dekat. Surgawi Dao benar-benar tidak mengizinkan siapapun untuk campur tangan. Pada saat ini, dengan progenitor Bluestone bergerak melawan Ye Yuan, dia mencari penolakan. Kehidupan Ye Yuan adalah kehidupan Surgawi Dao. Tiba-tiba, kekacauan bergulir, dan awan gelap berkumpul di atas kepala, membuat orang agak tidak bisa mengatur nafas. Semua orang merasa bahwa langit tampaknya menghasilkan badai yang sangat menakutkan. Pakaian Ye Yuan berkibar. Jelas, dia adalah pusat badai. Semua orang mundur tanpa sadar, takut tersapu. Itu karena tekanan ini benar-benar terlalu menakutkan. Orang-orang di depan ini tampaknya bisa merasakan murka Dao Surgawi. 33 kesengsaraan kiamat akhirnya ada di sini. Progenitor Bluestone memandang Ye Yuan dan berkata dengan penuh kebencian, Baik. Maka Dao ini akan menyaksikan dengan mataku sendiri bagaimana kamu mati di bawah Dao Surgawi. Petik 2 Ye Yuan menyeringai dan berkata, Orang lain tidak bisa mengatasinya, tapi bukan berarti aku tidak bisa mengatasinya. Aku, Ye Yuan, tidak pernah menyerah pada takdir saat berkultivasi dari manusia sampai sekarang. Jadi bagaimana jika saya adalah seorang kultifator yang berbeda? Jadi bagaimana, jika itu adalah kesengsaraan apokaliptik? Jika surga ingin memusnahkan saya, saya akan membunuh surga ini. Ledakan. Di tengah kekacauan, guntur tiba-tiba terdengar. Seolah-olah surga merasa marah dengan kata-kata Ye Yuan. Semua orang memandang Ye Yuan dengan keterkejutan yang luar biasa. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Membunuh surga. Kata-kata semacam ini, bahkan jika seseorang mencapai tingkat alam progenitor Blutstone, dia juga tidak akan berani mengatakannya. Menyebarkan. Cepat menyebar. Kesengsaraan apokaliptik ini terlalu menakutkan. Jangan tersapu ke dalam. Seseorang berteriak dalam perlombaan darah. Semua orang mundur satu demi satu. Tekanan dari kesengsaraan apokaliptik ini semakin menakutkan. Mereka merasa bahwa mereka belum mundur cukup jauh. Heh. Membunuh surga. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Dao ini mengendalikan dao dan sudah tak terkalahkan di dunia. Ingin membunuh surga. Itu hanya omong kosong bodoh. Dia mungkin masih belum tahu seperti apa kekuatan surga itu. Tapi itu tidak masalah. Segera, dia akan mengerti betapa bodohnya dia. Progenitor Blutstone berkata sambil tertawa dingin. Semakin seseorang mencapai tingkat ranahnya, semakin mereka memahami sifat dao surgawi yang tak terduga. Tidak ada yang tahu apa itu dao surgawi. Tetapi semua surga dan segudang dunia beroperasi di bawah kekuasaan dao surgawi. Ini tak terbantahkan. Apa hak Yeyuan? Seekor semut belaka, yang harus berjuang untuk takdir dengan surga. Pada saat ini, hanya ada Yeyuan sendirian yang tersisa di ruang kekacauan besar. Yang lain semua mundur jauh, tidak berani datang. Yeyuan sendirian berdiri di depan dinding batas Grand Bright Jade Complete Heaven, pakaiannya berkibar, mirip dengan pahlawan yang kesepian. Ekspresi yang King berubah, dan dia berkata, orang ini, dia ingin melindungi Grand Bright Jade Complete Heaven dengan kesengsaraan apokaliptik. Bab 3114, asal mengemudi dao. Tekanan yang mengerikan benar-benar memisahkan Grand Bright Jade Complete Heaven dan ras darah. Area kesengsaraan apokaliptik sangat luas. Itu membentuk penghalang pelindung alami di antara keduanya. Sangat jelas, Yeyuan takut bahwa ketika dia mengatasi kesengsaraan, progenitor Bluestone akan memberikan pukulan mematikan ke Grand Bright Jade Complete Heaven. Progenitor Bluestone saat ini, terlepas dari kiamat, dia menyapu era saat ini. Tapi dengan cara ini, dia tidak punya rute mundur juga. Begitu dia tidak bisa menahan kesengsaraan apokaliptik, dunia di belakangnya akan hancur total. Kesengsaraan apokaliptik tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Ini memotong segala cara untuk mundur, menang atau mati mencoba. Grand Bright Jade akan hidup atau mati bersamaku. Apakah kalian semua bersedia? Yeyuan berteriak keras bahkan tanpa menoleh ke belakang. Kami bersedia. Hampir tanpa berpikir, semua orang menjawab. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk hidup. Ketika progenitor Bluestone melihat adegan ini, ekspresinya menjadi gelap. Baru saja, dia memang berencana untuk membantai orang-orang di dunia sementara Yeyuan melampaui kesengsaraan, mengganggu melampaui kesengsaraan Yeyuan. Dia tidak menyangka bahwa Yeyuan begitu kejam, langsung mengikat orang-orang di dunia ini bersamanya. Tapi itu baik-baik saja. Kesulitan kesengsaraan Yeyuan akan lebih besar. Retakan, retakan. Beberapa tepukan guntur terdengar lagi, Heavenly Dao tampaknya mengungkapkan ketidakpuasannya terhadapnya. Tindakan dan perilaku Yeyuan hanya memandang rendah Dao Surgawi. Di tengah kekacauan, awan gelap bergulung. Petir menyambar, dan guntur bergemuruh. Seolah-olah itu adalah akhir dunia. Berisik. Yeyuan sedikit mengernyit dan tiba-tiba membanting pukulan. Pukulan ini mirip dengan naga banjir yang menuju ke laut. Kekuatan empat simbol melonjak ke depan, langsung menuju ke awan. Pupil mata Yisue sedikit mengerut, menunjukkan keterkejutan. Kekuatan pukulan ini sudah sangat dekat dengan Great Beyond Realm. Bahkan jika itu adalah hegemon tertinggi, mereka juga akan ditembak di bawah pukulan ini. Dibandingkan dengan pertempuran Grand Bright Jade Komplete Heaven saat itu, Yeyuan saat ini tidak tahu berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah surga merasakan kelancangan Yeyuan. Ular listrik yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba turun dari awan kesusahan. Itu adalah kemarahan Dao Surgawi. Kekuatan ular listrik ini benar-benar bisa menjadi hegemoni tertinggi sekali tembak. Kedua kekuatan tangguh bertabrakan dalam sekejap. Ledakan. Ular listrik yang tak terhitung jumlahnya langsung dimusnahkan. Ini belum dianggap selesai. Kekuatan tinju Yeyuan masih memiliki banyak yang tersisa di tangki, bergegas langsung ke awan. Ledakan. Awan kesusahan runtuh dengan ledakan keras. Sebelum kesengsaraan apokaliptik pertama terbentuk, itu benar-benar dibubarkan oleh Yeyuan dengan satu pukulan. Itu sunyi senyap di sekitar. Semua orang dikejutkan oleh ketakutan Yeyuan. Sebelum ini, kesengsaraan apokaliptik dibanggakan secara maksimal. Semua orang merasa bahwa kesengsaraan apokaliptik sangat kuat hingga ekstrim. Tapi siapa yang tahu bahwa itu sebenarnya tidak bisa memblokir pukulan dari Yeyuan? Ini. Ini juga terlalu kuat, kan? Bukankah dikatakan bahwa kesengsaraan apokaliptik sangat mengesankan? Petik 2. Saya merasa seperti Yeyuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Tapi, kesengsaraan apokaliptik ini tampaknya tidak semenarik rumor yang beredar. Aku juga merasakan hal yang sama. Saya katakan, kalian, Yeyuan tidak akan benar-benar berhasil mengatasi kesengsaraan, kan? Petik 2. Pembangkit tenaga ras darah tidak bisa tidak meragukan kekuatan kesengsaraan apokaliptik. Bukannya kesengsaraan apokaliptik tidak kuat, tetapi Yeyuan terlalu santai, memberi mereka kejutan besar. Yisue mendengus dingin dan berkata, Apa yang kamu tahu? Meskipun saya enggan mengakuinya, Yeyuan memang pembudidaya divergen nomor satu sejak zaman kuno. Sebelum pengasingan tertutup, kekuatannya sudah lebih kuat dari Mo Fan saat itu. Gelombang kesengsaraan pertama ini secara alami tidak dapat menimbulkan ancaman baginya. Namun, dalam 33 kesengsaraan kiamat, setiap gelombang lebih menakutkan daripada yang terakhir. Segera, Anda semua akan mengetahui teror dari kesengsaraan apokaliptik ini. Selanjutnya, gelombang pertama dari kesengsaraan apokaliptik barusan, kekuatannya sudah mencapai tingkat grid beyond. Bisakah Anda semua memblokirnya jika Anda mencobanya? Petik 2. Semua orang berhenti berbicara. Memang, ini hanyalah gelombang pertama dari kesengsaraan apokaliptik, dan kekuatannya sudah mencapai level grid beyond. Lebih jauh, kekuatannya mungkin berada di luar imajinasi. Dengan kekuatan Yeyuan, dia setidaknya bisa mengatasi tujuh gelombang kesengsaraan apokaliptik juga. Gelombang pertama ini secara alami agak tidak memadai. Segera, awan kesusahan yang tersebar memadat lagi. Tekanan yang menakutkan hingga ekstrim itu turun ke hati semua orang lagi. Tapi kali ini, tekanannya lebih kuat. Tekanan yang sangat kuat. Aku hampir tidak bisa bernapas lagi. Kalian semua, lihatlah di atas kesengsaraan itu. Ada lapisan lain dari awan kesusahan yang mengembun. Ini, adalah awan kesengsaraan berlapis ganda. Kekuatan asal yang mengerikan. Aku merasa kekuatan asal itu sudah hampir merembes keluar. Pembangkit tenaga listrik di dunia sedang menghadapi kesengsaraan bersama dengan Yeyuan. Mereka bisa dengan jelas merasakan tekanan Yeyuan. Tekanan mengerikan semacam itu setidaknya 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika Long Jian melihat awan kesengsaraan berlapis ganda itu, ekspresinya serius saat dia berkata, Suan Tai King, bisakah kamu memblokir kesengsaraan ini? Suan Tai King adalah anggota klan kura-kura hitam. Pembelaannya sangat mengejutkan. Tetapi pada saat ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa memblokir. Ekspresi Long Jian menjadi lebih serius, dan dia berkata, ini hanya gelombang kesengsaraan kedua, dan itu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Mereka yang di belakang, tidak terbayangkan. Suan Tai King menganggup dan berkata, divisi kekuatan Great Beyond Realm sangat kabur. Jika kita membagi wilayah kita sampai ranah senior mitian menjadi sembilan tahap, maka kekuatan gelombang kedua dari kesengsaraan apokalitik ini kemungkinan telah mencapai tahap ketiga. Bahkan jika Anda dan saya hampir tidak berhasil memblokirnya, itu pasti akan menjadi hasil dari cedera parah juga. Petik 2. Astaga. Saat berbicara, Ye Yuan melompat dan menyerbu ke langit. Di tengah awan kesusahan berlapis ganda, petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh sekali lagi. Hanya saja sambaran petir kali ini adalah dua sambaran petir yang saling terkait, jatuh dengan dentuman keras. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatannya hanya terpisah kutub. Kedua tangan Ye Yuan terangkat. Azure Dragon, White Tiger, Vermillion Bird, Black Tortoise, empat simbol binatang suci melesat ke langit. Keempat binatang suci besar ini masing-masing menduduki timur, barat, selatan, dan utara, satu arah, kekuatan garis keturunan di tubuh mereka meletus. Kekuatan suci tak berujung dicurahkan, membentuk penghalang besar. Adegan itu spektakuler hingga ekstrim. Ketika progenitor Blutstone melihat pemandangan ini, pupil matanya mengerut. Dia tidak menyangka bahwa asal usul darah Ye Yuan sebenarnya begitu kuat. Sebagai utusan surgawi Dao yang mengendalikan grid Dao of Blood, dia sangat jelas tentang kekuatan garis keturunan. Asal darah Ye Yuan sudah sangat dekat dengan grid Dao. Selanjutnya, jalan yang diambil Ye Yuan benar-benar berbeda darinya. Daonya berkisar pada pembantaian, udara brutal menjadi sangat kuat. Tapi asal darah Ye Yuan memiliki aura lurus yang mencolok, tegak, dan adil. Progenitor Blutstone memperoleh empat simbol garis keturunan juga. Ini juga memiliki efek besar pada dia mengendalikan grid Dao of Blood. Tapi dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan empat simbol sama sekali. Namun, Ye Yuan bisa. Penghalang yang dibentuk oleh kekuatan keempat simbol itu sangat kokoh. Tidak peduli seberapa kuat sambaran petir itu, itu berdiri kokoh seperti batu. Long Jian dan yang lainnya saling bertukar pandang, melihat keterkejutan di mata pihak lain. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa keempat simbol garis keturunan kita benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan saat digabungkan bersama. Long Jian menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Luan King He berkata, kekuatan garis keturunan Ye Yuan telah melampaui kita semua. Hanya dia yang bisa melepaskan kekuatan empat simbol garis keturunan secara ekstrim. Dengan penghalang ini, bahkan jika kesengsaraan apokaliptik seratus kali lebih kuat, dia juga bisa memblokirnya. Petik 2 Mitian menganggup dan berkata, meskipun ranah kultifasi Ye Yuan tidak tinggi, pemahamannya tentang dao telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Dia mengendarai kekuatan asal dengan pedang daonya sendiri. Pedang dao adalah fondasinya, ranah kultifasi tidak lagi penting. Petik 2 Bab 3.115, Bola Petir Ledakan 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 Suara dentuman keras yang teredam terdengar sangat berirama. Temponya memang tidak cepat, namun setiap pukulan seolah menghantam dada orang, menghantam mereka hingga tak bisa bernapas. Lebih dari sebulan telah berlalu, ini sudah merupakan gelombang kesembilan dari kesengsaraan apokaliptik. Ye Yuan orang ini sangat kuat. Meskipun dia musuh ras darah kita, orang ini layak dihormati. Menjadi pembudidaya divergen nomor 1 selama berabad-abad, gelar ini benar-benar bukan sebuah kebanggaan. Gelombang kesembilan dari kesusahan apokaliptik ini, hanya dengan melihatnya, saya merasa merinding. Dia benar-benar menahannya dengan paksa. Petik 2 Baru sekarang aku tahu betapa mengesankannya Mo Fan itu untuk bisa bertahan sampai gelombang ketujuh kesengsaraan apokaliptik. Tanpa kejutan sedikit pun, Ye Yuan memecahkan rekor gelombang ketujuh yang dibuat Mo Fan. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang berani memandang rendah kesengsaraan apokaliptik lagi. Nama ini benar-benar tidak disebut sembarangan. Kesengsaraan Dao ini benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Yang penting adalah bahwa ini baru gelombang kesembilan, dan kekuatannya sudah luar biasa kuat. Lalu bagaimana dengan gelombang kedua puluh? Gelombang ketiga puluh? Tak terbayangkan. Ye Yuan bertahan sampai gelombang kelima kesengsaraan apokaliptik dengan kekuatan empat simbol garis keturunan. Akhirnya, dia tidak bisa menahan lagi. Dia langsung terbang dan dengan paksa melawan kesengsaraan apokaliptik. Selama gelombang ke-6, dia masih tidak merasa banyak. Pada gelombang ke-7, Ye Yuan jelas berusaha lebih keras. Saat ini, gelombang ke-9 sudah mendekati akhir, tetapi baut kesusahan surgawi itu setebal pohon yang mengjulang tinggi. Itu sudah membuat Ye Yuan dipenuhi dengan luka dan memar. Tingkat ke-9 dengan 9 lapisan awan kesusahan yang ditumpangkan, kekuatannya tidak ada bandingannya. Setiap baut yang mendarat, Ye Yuan akan langsung terbanting keras ke dinding batas. Tetapi dia segera berdiri dan menyambut sambaran kesengsaraan surgawi berikutnya. Dinding batas Grandbrite Jade Komplete Heaven tidak dapat memblokir pukulan kesengsaraan apokaliptik. Heh, anak ini akhirnya berada di kaki terakhirnya. Setelah dia mengatasi gelombang kesengsaraan ke-9 ini, dia tidak bisa melewati gelombang kesengsaraan ke-10 tidak peduli apapun yang terjadi. Yisue berkata dengan agak bersemangat. Tapi progenitor Bluestone menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu terlalu meremehkan, Ye Yuan. Bagaimana seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi lawan dao ini dapat dibunuh oleh gelombang kesengsaraan apokaliptik yang ke-10 saja? Petik 2 Yisue berkata dengan terkejut, Ini tidak mungkin, kan? Kekuatan gelombang kesengsaraan ke-9 ini sangat menakutkan. Bawahan ini menyentuh hatiku sendiri dan merasa bahwa aku benar-benar tidak dapat memblokirnya. Gelombang ke-10 ini, kekuatannya pasti akan lebih besar. Bagaimana dia bisa memblokirnya? Petik 2 Nenek Moyang Bluestone tidak menjelaskan. Dia hanya berkata dengan dingin, Lihat, bocah ini pasti masih memiliki cara lain. Tak lama, gelombang ke-9 dari kesusahan apokaliptik akhirnya berakhir. Tetapi semua orang di dunia mulai menjadi lebih terbebani dengan kekhawatiran. Mitian secara pribadi mengakui bahwa gelombang kesusahan ke-9 ini, Dia tidak dapat melewatinya apapun yang terjadi. Ini juga untuk mengatakan bahwa, Di seluruh 33 surga, Hanya ada 3 di luar yang bisa melewati gelombang kesusahan ke-9 ini. Lalu untuk gelombang kesengsaraan ke-10, Tingkat menakutkan seperti apa yang akan dicapai oleh kekuatan itu. Melihat Ye Yuan lagi, Dia saat ini hangus hitam di seluruh, Asap hijau keluar dari tubuhnya, Auranya menjadi kacau. Jelas, dia menderita luka yang cukup parah. Semua orang tahu bahwa dia sepertinya sudah mencapai batasnya. Segera, awan kesengsaraan bergulir. Awan kesusahan lainnya mengembun dan terbentuk di atas awan kesusahan 9 lapis. Saat gelombang ke-10 dari awan kesusahan ini muncul, Itu membuat hati semua orang tenggelam. Tekanan yang sangat menakutkan. Saya merasa bahwa gelombang ke-10 kesengsaraan apokaliptik ini Kemungkinan akan memiliki lompatan besar dalam kekuatan. Bisakah Ye Yuan memblokirnya? Zuo Bufan berkata dengan ekspresi khawatir. Ekspresi Mitian juga sangat muram, Dan dia berkata dengan suara serius, Tidak ada yang pernah melihat gelombang ke-10 dari kesusahan apokaliptik sebelumnya. Tapi melihatnya sekarang, Gelombang ke-9 hingga gelombang ke-10 adalah rintangan besar. Ye Yuan dia. Mitian tidak melanjutkan. Jelas, dia juga tidak optimis tentang Ye Yuan. Gelombang ke-10 dari awan kesusahan tumbuh semakin tebal. Pada saat akhirnya terbentuk, Itu sebenarnya jumlah dari 9 gelombang kesengsaraan apokaliptik sebelumnya. Sebelum kesengsaraan dao jatuh, Orang-orang sudah merasakan rasa penindasan yang menyapu seperti angin bergolak yang mendahului badai di pegunungan. Nenek Moyang, Kekuatan gelombang ke-10 kesengsaraan apokaliptik ini tampaknya sedikit lebih kuat dari yang saya bayangkan. Kata Yisue. Sedikit keterkejutan juga melintas di mata progenitor Blutstone. Kekuatan gelombang ke-10 ini agak melebihi imajinasinya. Kekuatan surga tidak terukur. Progenitor Blutstone juga belum pernah melihat 33 kesengsaraan kiamat yang lengkap. Gelombang ke-10 sangat kuat. Dia mengerti apa yang dimaksud Yisue. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa melewati gelombang ke-10 kesengsaraan apokaliptik ini. Hanya melihat, Kekuatan gelombang kesusahan ke-10 ini memang melebihi imajinasi. Tapi Ye Yuan pasti masih memiliki kartu di lengan bajunya. Adapun apakah dia bisa lolos atau tidak, Itu akan tergantung pada seberapa kuat kartunya. Petik 2 Progenitor Blutstone menarik kembali kata-katanya sebelumnya. Dia juga pesimis tentang Ye Yuan sekarang. Tiba-tiba, Sekelompok benda berbulu putih melayang keluar dari awan, Mirip dengan Dandelion, menjadi sangat indah. MN, apa itu? Mungkinkah itu? Gelombang ke-10 dari kesengsaraan apokaliptik. Saya belum pernah melihat kesengsaraan dao seperti itu. Satu demi satu klaster, Itu seperti bola. Bola petir. Mereka terlihat sangat cantik, Tapi menurutku mereka Sangat berbahaya. Setelah bola petir itu melayang keluar, Mereka bergerak bersama angin, Terbang kemana-mana. Tiba-tiba, Bola petir melayang menuju pembangkit tenaga darah Grid Beyond. Kecepatannya cepat sampai semua orang tidak bereaksi tepat waktu. Detik berikutnya, Semua orang ketakutan. Perlombaan darah pembangkit tenaga Grid Beyond itu tampaknya sudah lapuk, Langsung menghilang. Sebuah pembangkit tenaga listrik Grid Beyond, Itu adalah keberadaan seperti Tuhan. Ingin membunuh pembangkit tenaga listrik Grid Beyond terlalu sulit. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik seperti Mitian, Mudah untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik Grid Beyond rata-rata. Tapi membunuh terlalu sulit. Oleh karena itu, Bertempur dalam perang ini sampai sekarang, Sangat sedikit pembangkit tenaga listrik Grid Beyond yang jatuh. Tetapi pada saat ini, Pembangkit tenaga darah Grid Beyond bahkan tidak berhasil melarikan diri. Bisa dilihat seberapa kuat bola petir ini. Alis progenitor Bluestone berkerut, Dan dia berkata, Semuanya, Mundur 100 mil lagi. Sebenarnya, Dia tidak perlu memesannya. Semua orang sudah mundur dalam ketakutan dan ketakutan, Bersembunyi jauh. Bola petir itu tidak menentu, Terbang kemana-mana. Meskipun sebagian besar terbang menuju Ye Yuan, Ada juga yang kadang-kadang melayang keluar. Segera, Bola petir semakin banyak, Hampir memenuhi seluruh ruang. Wajah Ye Yuan juga menunjukkan sedikit kesungguhan. Adegan pertumpahan darah Grid Beyond pembangkit tenaga listrik yang terbunuh barusan, Dia juga melihatnya. Bola petir ini tidak bisa disentuh. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Saudara-saudara, pinjam roh pedangmu untuk digunakan. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala di dunia, Terbang ke arahnya. Pedang ringan berangsur-angsur mengembun dan terbentuk di tangan Ye Yuan. Pedang memiliki roh pedang. Itu adalah jiwa pedang. Orang-orang di dunia, Berapa miliar yang menggunakan pedang? Jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi pedang ini di tangan Ye Yuan. Zuo Bufan memperhatikan bahwa pedang di tangannya sebenarnya tidak mematuhi perintah. Roh pedang langsung terbang keluar. Dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dia berkata dengan kaget, Jadi, ini adalah maksud utama dari pedang perlindungan. Pedangku juga bisa merasakan ketulusannya. Oleh karena itu, itu sebabnya ia rela menuruti panggilannya. Dibandingkan dengan pedang Dao, Aku jauh lebih buruk darinya. Pedang perlindungan Ye Yuan hanya muncul untuk orang-orang yang seharusnya dilindungi. Kecuali jika itu mencapai titik terakhir, Dia tidak akan menggunakan pedang terakhir. Tapi sekarang, dia melepaskannya. Dan gerakan yang dikeluarkan Ye Yuan ini, Bahkan penguasa pedang Dao seperti Zuo Bufan tidak bisa mengendalikan pedangnya sendiri. Teror dari gerakan ini bisa dilihat. Ye Yuan mengangkat pedang perlindungan, Melompat ke langit, Terbang menuju bola petir yang tak terhitung jumlahnya. Bab 3116, Dao Surgawi yang marah. Di atas kehampaan, Di bawah awan kesengsaraan berlapis 10, Sesosok tubuh bersilangan di dalamnya, Niat pedang melonjak liar. Suara ledakan naik dan turun, Mengejutkan sampai seluruh kekacauan bergetar. Petir bola yang bahkan tidak bisa diblokir oleh pembangkit tenaga listrik Grid Beyond, Ye Yuan benar-benar memblokir mereka. Pedang yang sangat kuat, Pedang yang ditempa dengan roh pedang dunia memang kuat. Kata Yisue kaget. Bukan karena pedang itu kuat, Tetapi pengguna pedang itu kuat. Pedang Daonya sudah tidak jauh dari mengendalikan Dao. Anda dapat mengatakan bahwa dia adalah orang nomor satu di bawah Grid Dao. Blutstone berkata dengan ekspresi serius. Tanpa melampaui kesengsaraan, Dia benar-benar tidak akan tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya begitu kuat. Dia berpikir bahwa dengan mengendalikan kekuatan Grid Dao, Dia sudah menjadi orang terkuat di 33 surga. Hidup dan mati setiap orang, Itu hanyalah satu pemikirannya. Tapi sekarang, Dia merasa terancam. Sebelumnya, Dia berpikir bahwa bahkan jika Ye Yuan berhasil melampaui kesengsaraan, Dia juga hanya akan menjadi hegemon rilem. Seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi melihat sekarang, Itu jelas bukan masalahnya. Astaga! Tiba-tiba, Beberapa bola petir melintas tidak menentu Dan benar-benar menuju ke dinding batas. Ketika Mitian dan yang lainnya melihatnya, Mereka merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Penghalang tidak bisa menghentikan bola petir ini sama sekali. Beberapa garis cahaya pedang menembus lapisan, Menyerang beberapa bola petir itu dengan akurat. Mitian menyeka keringat dingin di dahinya dan mengeluarkan gusar ringan. Lolos dari bencana. Ternyata ketika pedang dao seseorang adalah untuk melindungi orang lain, Itu sebenarnya bisa meletus dengan kekuatan yang begitu kuat. Zuo Bufan tampak tersentuh saat dia berkata. Kekuatan setiap bola petir sudah melampaui imajinasi semua orang. Tapi Yeyuan benar-benar menahan mereka sekali lagi. Zuo Bufan bisa merasakan keyakinan ketika Yeyuan menggunakan pedang perlindungan. Keyakinan ini adalah rahasia kekuatan pedang dao Yeyuan. Beberapa hari kemudian, Bola petir yang tak terhitung jumlahnya itu akhirnya menghilang tanpa jejak. Yisue bergumam, dia. Dia benar-benar berhasil. Di mana letak batasnya. Meskipun Blutstone sedikit terkejut, Dia tidak terkejut. Dia sudah lama menduga bahwa Yeyuan memiliki kemungkinan. Tidak ada yang aneh tentang itu. Menurut perkiraan dao ini, Yeyuan setidaknya harus bisa mengatasi delapan belas kesengsaraan. Tapi, Begitu dia mencapai tanggal sembilan belas, Dia tidak bisa mengatasinya bagaimanapun caranya. Kata batu darah. Ketika Yisue, Heavenless, Samsara, Serta yang lainnya mendengar itu, Seluruh tubuh mereka gemetar, Menatap Blutstone dengan wajah tidak percaya. Delapan belas kesengsaraan, Bagaimana ini mungkin? Orang harus tahu, Sebelum ini, Orang terkuat hanya mengatasi tujuh gelombang kesengsaraan apokaliptik. Apakah Yeyuan benar-benar akan melipat gandakannya atas dasar ini? Evaluasi progenitor Blutstone terhadap Yeyuan agak terlalu tinggi. Tentu saja, Tidak ada yang berani mempertanyakan progenitor Blutstone. Melihat ekspresi semua orang, Progenitor Blutstone tersenyum ringan dan berkata, Kesengsaraan apokaliptik ini, Tidak ada yang pernah berhasil melewati gelombang ke delapan sebelumnya. Dao ini juga tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Tapi sekarang, Gambaran lengkapnya bisa disimpulkan. Meskipun setiap gelombang kesengsaraan apokaliptik ini lebih kuat dari yang terakhir, Kekuatan dan bentuk mengalami perubahan besar dari gelombang ke sembilan ke gelombang ke sepuluh. Oleh karena itu, Dao ini menebak bahwa dalam 33 kesengsaraan kiamat, Setiap 10 kesengsaraan adalah satu tingkat. Ini juga untuk mengatakan bahwa kesengsaraan ini memiliki total empat tingkat. Kesengsaraan ke sepuluh setelah sembilan kesengsaraan, Kekuatannya langsung naik satu tingkat. Ada pun tiga gelombang terakhir dari kesengsaraan apokaliptik. Kekuatannya kemungkinan akan cukup untuk menghancurkan dunia. Kata-kata ini membuat hati semua orang menjadi sedikit dingin. Memang logika ini. Namun, mereka juga yakin bahwa bahkan jika Ye Yuan memiliki kemampuan yang sangat hebat, Mustahil untuk melampaui kesengsaraan apokaliptik ini juga. Kesengsaraan ke sepuluh adalah bola petir ini. Ye Yuan mengandalkan pedang perlindungan dan bertahan dengan lebih banyak bekas luka daripada bahaya. Kesengsaraan ke sebelas, api surgawi tanpa batas, Ye Yuan masih berhasil melewatinya. Dalam kesengsaraan ke lima belas, itu adalah kesengsaraan es yang sangat besar. Pedang perlindungan hancur. Ye Yuan menyempurnakan segudang es yang dalam dengan alcemi dao, Membombardir awan kesusahan dan berhasil mengatasi kesengsaraan. Kesengsaraan ke sembilan belas, Ye Yuan mengandalkan keterampilan untuk memperbaiki semua hal, Dan dia masih hampir tidak berhasil melampauinya. Sampai di sini, Kekuatan kesengsaraan apokaliptik sudah melebihi imajinasi semua orang. Ekspresi heavenless sangat marah ketika dia berkata, Kekuatan kesengsaraan dao ini telah mencapai kekuatan orang tua ini. Kekuatan kesusahan ke-20 pasti akan meningkat pesat. Orang tua ini, Pasti tidak akan bisa melampauinya. Ekspresi samsara sama jeleknya saat dia berkata, Jika bukan karena kesengsaraan apokaliptik ini, Dengan kita berdua datang untuk mencari masalah, Kita mungkin tidak akan mampu menanggung konsekuensi kegagalan. Bocah ini jelas belum mencapai hegemon rilem. Kenapa dia begitu kuat? Sementara itu, yang lain memandang mereka dengan agak simpatik. Dua supremasi besar ini awalnya adalah Dua dari tiga orang paling kuat di seluruh surga. Tetapi siapa yang mengira bahwa mereka menerobos belenggu Dan memperoleh jejak kekuatan dao besar. Tetapi pada akhirnya, mereka langsung ditekan. Sekarang, mereka juga menemukan dengan cemas Bahwa mereka sebenarnya bukan tandingan yeyuan. Dari awal hingga akhir, mereka berdua bercanda. Meskipun supremasinya kuat, Mau bagaimana lagi mereka dilahirkan pada waktu yang salah. Blutstone melirik mereka dan berkata sambil tersenyum, Kalian semua juga tidak perlu meremehkan kemampuan kalian. Ini kira-kira tentang batas yeyuan juga. Kesengsaraan apokaliptik ke-20 ini, Sama sekali tidak mungkin baginya untuk melampauinya. Petik 2 Saat berbicara, awan kesusahan lapisan ke-20 mulai mengembun. Kali ini, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti samsara dan heavenless agak terlihat tergerak. Progenitor Blutstone menebak dengan benar. Kekuatan kesusahan apokaliptik ke-20 membuat mereka bahkan tidak dapat melahirkan pemikiran untuk melawan. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Griddow. Kesengsaraan apokaliptik sebelumnya adalah semua kesengsaraan asal. Tapi, dalam kesusahan ke-20 ini, mereka jelas merasakan kekuatan Griddow. Ini juga untuk mengatakan bahwa, mulai dari kesengsaraan ini, Itu akan menjadi kesengsaraan sebenarnya dari Dow besar. Tidak peduli seberapa kuat yeyuan, tidak mungkin untuk mengatasinya juga. Namun, pada saat ini, aura yeyuan tiba-tiba berubah. Sebuah kekuatan yang mendominasi bergegas langsung menuju langit. Momentum yang mengesankan ini sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari awan kesusahan yang saat ini mengembun. Seolah-olah dia menantang Dow surgawi. Pupil mata Yisue mengerut, dan dia berkata dengan kaget, aura ini lagi. Ini adalah, lima langkah surga menginjak-injak. Sangat kuat, dibandingkan dengan membunuh Blut Promise saat itu, langkah ini sekarang tidak tahu seberapa kuat. Bagaimana ini mungkin, dalam beberapa tahun, kekuatannya benar-benar bisa tumbuh begitu kuat. Demikian pula dengan lima langkah yang menginjak-injak surga yang dia lakukan terakhir kali. Ketika yeyuan saat ini menggunakannya, kekuatannya tidak bisa lagi disebutkan dalam nafas yang sama. Dalam membuat daftar roh surgawi kekacauan, apa yang yeyuan tingkatkan, bukan hanya pedang Dow. Lebih penting lagi, yeyuan memahami DOW-nya sendiri. Ini juga alasan mengapa kekuatan yeyuan meningkat begitu banyak dalam beberapa tahun yang singkat. Grid DOW memerintahkan banyak sekali TOW. Kuasai satu hukum, kuasai segudang hukum. Terlepas dari apakah itu SWAT DOW, ALCEMI DOW, atau FORMASIEN DOW, mereka semua adalah sarana untuk mencapai DOW sendiri. Tetapi hanya DOW di hati yang merupakan DOW sejati. Yang ingin dia lindungi adalah rumahnya dan orang-orang terdekatnya. Demi DOW ini di dalam hatinya, jadi bagaimana jika dia menginjak langit ke tanah? Saat momentum yeyuan muncul, mata progenitor Blutstone mengungkapkan ekspresi terkejut. Langkah ini sangat kuat. Tapi segera, dia mengerti. Mulutnya melengkung, dan dia berkata, langkah ini melanggar hukum surgawi. Ini harus menjadi kartu truf terakhirnya. Semakin kuat gerakan ini, semakin cepat dia mati. Jam tangan, dia benar-benar akan membuat marah surgawi DOW. Ledakan. Menginjak-injak gunung dan sungai dengan satu langkah, pemusnahan tenang segala hal seperti malam. Di bawah momentum besar ini, yeyuan melangkah keluar. Langkah ini sepertinya menginjak langit. Awan kesusahan lapisan ke-20, bersama dengan 19 awan kesusahan sebelumnya, runtuh dengan ledakan keras. Kesengsaraan apokalitik ke-20 yang legendaris ini sebenarnya lemah seperti anak kucing di bawah lima langkah surga menginjak-injak yeyuan. Namun, seolah-olah menegaskan kata-kata leluhur bloodstone, awan kesengsaraan yang bergulir hampir mengembun lagi dalam sekejap. Dan kali ini, itu benar-benar berbeda dari awan kesusahan sebelumnya. Angin kencang menyapu, awan kesengsaraan bergulir seolah-olah itu adalah suara raungan marah surga WIDAO. Segera, 21 awan kesengsaraan memadat dan terbentuk. Dukung novel B0NKMI.com Orang-orang semua berpikir bahwa kesengsaraan apokaliptik ke-21 akan segera jatuh. Tapi tidak. Di atas awan kesusahan lapisan ke-21, awan kesusahan lapisan ke-22 terus terbentuk. Setelah itu, 23, 24, sampai dengan 29. 9 awan kesengsaraan benar-benar mengembun bersama. Bab 3117, menakutkan para dewa. Mundur. Mundur lagi. Di bawah perintah progenitor bloodstone, pasukan ras darah mundur berulang kali, langsung mundur seribu mil jauhnya. Meskipun jaraknya sangat jauh, dua aura kuat yang berlawanan secara diametris itu tampaknya berada tepat di depan mereka. 29 lapisan awan kesengsaraan apokaliptik ditumpangkan bersama, membentuk medan kekuatan yang menakutkan yang menyapu seluruh langit. Beberapa pesawat tingkat rendah benar-benar mulai runtuh. Kesengsaraan apokaliptik, hanya pada saat ini ia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Begitu surgawi daumara, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kesengsaraan ini ketika jatuh. Dalam ranah Grand Bride Jade Complete Heaven, terlepas dari kekuatan mereka, semua orang bergetar tanpa henti. Selain Yeyuan, mereka adalah orang-orang yang paling merasakan tekanan mengerikan ini. Mereka jelas tahu bahwa jika bukan karena Yeyuan menghalangi di luar, Grand Bride Jade Complete Heaven akan benar-benar hancur saat ini, bahkan tidak ada unggas atau anjing yang tersisa. Namun, saat ini, momentum Yeyuan naik beberapa dimensi sekali lagi. Sebelum kesengsaraan dao yang mengerikan itu jatuh, Yeyuan mengambil langkah lain. Menginjak delapan desolate dengan dua langkah, membalikkan kepunahan segudang semesta. Yeyuan berteriak. Hanya untuk mendengar gemuruh, momentum tak terlihat naik ke langit lagi, bergemuruh menuju awan kesusahan. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan wajah terkejut. Apakah ini mengatasi kesengsaraan? Yang melampaui kesengsaraan juga terlalu sombong, kan? Sebelum kesengsaraan dao datang, Anda benar-benar bergerak sendiri. Mengeluh bahwa Anda tidak mati cukup cepat. Seolah-olah untuk membuktikan pikiran semua orang, tepukan guntur terdengar, bergema di seluruh dunia. Momentum guntur ini membanting bersama dengan momentum Yeyuan. Of! Yeyuan menderita pukulan berat, dihantam paksa kembali ke dinding batas. Retakan. Dinding batas tidak dapat menahan kekuatan yang begitu besar, secara langsung memiliki lubang besar yang pecah, sementara Yeyuan dihancurkan tepat ke tanah. Ekspresi semua orang berubah drastis, bergegas satu per satu. Progenitor Blutstone menggelengkan kepalanya ketika dia melihat situasinya dan berkata, semut mencoba mengguncang pohon besar. Jika semut di dunia ini bisa mengguncang pohon besar, dao surgawi akan lama runtuh. Surgawi dao adalah sangkar. Kita hanya bisa bertahan hidup di dalam kandang ini sesuai aturannya. Jika Anda mencoba melompat keluar dari kandang, itu akan memusnahkan Anda tanpa ampun. Sepertinya kamu masih belum memahaminya. Semakin tak terkalahkan dia, semakin dia bisa merasakan kekuatan surgawi dao. Mengguncang dao surgawi, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Penggarap hanya bisa mematuhi dao surgawi dan bertindak sesuai dengan tren. Mereka yang menentang surga, surga akan menghukum. Ledakan. Sebelum kata-kata progenitor Blutstone memudar, aura yang bahkan lebih tak terbatas meroket lagi dari dalam dunia. Momentum yang mengesankan ini naik beberapa dimensi lagi di atas dasar langkah kedua. Momentum kesengsaraan surgawi itu benar-benar akan menandingi akal dengan 29 awan kesengsaraan berlapis itu. Pupil progenitor Blutstone sedikit mengerut, dan dia berkata dengan kaget, mustahil. Momentumnya telah terganggu oleh Heavenly Dao. Bagaimana itu bisa mengembun kembali dalam waktu sesingkat itu? Pukulan itu sebelumnya, itu memadatkan kekuatan Grid Dao. Itu sudah melampaui batas Grid Beyond Realm. Bahkan jika dia tidak mati, tidak mungkin memiliki kekuatan yang tersisa juga. Ini, kenapa seperti ini? Progenitor Blutstone, yang selama ini tenang dan tenang, akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut saat ini. Ini karena dia menemukan bahwa kegigihan Ye Yuan telah melampaui imajinasinya. Astaga! Sesosok naik ke langit, terbang keluar dari Grand Bright jadi komplete heaven. Tiga langkah menginjak-injak awan tinggi, dewa dan iblis segudang alam menurunkan kepala mereka. Di belakang Ye Yuan, hantu besar muncul. Hantu itu tidak terlihat nyata, tetapi saat ia mengambil langkah, 33 surga benar-benar mulai bergetar di bawah langkah ini. Ledakan. Awan kesusahan berlapis 29 runtuh dengan ledakan keras di bawah injakan ini. Mulut Yisue terbuka lebar, dan dia tidak bisa menutup mulutnya untuk beberapa waktu. Progenitor Blutstone mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk mengatasi kesengsaraan ke-20, apapun yang terjadi. Tapi sekarang, 29 awan kesusahan berlapis masih membuat serangan yang menakjubkan. Namun, sebelum serangan ini berhasil disiapkan, serangan itu langsung dibubarkan oleh Ye Yuan. Apa-apaan lima langkah surga yang menginjak-injak Ye Yuan ini? Bagaimana mungkin ada teknik bela diri yang menantang surga di dunia ini? P. Progenitor, dia, teknik bela diri macam apa ini? Yisue bertanya dengan wajah terkejut. Leluhur Blutstone terdiam, dia juga tidak tahu. Teknik bela diri Ye Yuan sudah menumbangkan pemahamannya. Surga menginjak lima langkah ini, kekuatan momentum setiap langkah tumbuh secara geometris. Meskipun langkah pertama kuat, itu masih dalam kisaran pemahaman normal. Langkah kedua sudah sangat kuat. Langkah ketiga barusan, itu sudah melampaui pemahaman semua orang. Langkah ketiga ini, bahkan jika Heavenless dan Samsara dua orang menghadapinya secara langsung, mereka juga akan diinjak-injak menjadi daging cincang. Adapun dirinya sendiri, dia harus bisa menekannya. Tapi, ini baru langkah ketiga. Masih ada dua langkah lagi di belakang. Progenitor Blutstone agak rusak. Seorang bocah yang melampaui kesengsaraan hegemonnya sudah bisa menginjak-injaknya menjadi daging cincang dengan satu kaki. Siapa dia? Dia adalah utusan dao surgawi, pengendali dao darah besar. Kapan dunia ini menjadi begitu gila? Sama seperti semua orang terkejut, momentum mengesankan Yeyuan meningkat lagi. Surga menginjak lima langkah, setiap langkah adalah lapisan surga. Jika dia tidak menghancurkan hamparan luas surga, dia tidak akan kembali. Melihat kekuatan langkah keempat Yeyuan, warna di wajah progenitor Blutstone langsung menghilang. Meskipun Yeyuan mengumpulkan kekuatan, menunggu rilis saat ini, dia belum mengambil langkah keempat. Tapi, dia bisa merasakan bahwa langkah ini benar-benar sudah mencapai levelnya. Ini adalah lelucon yang aneh, kan? Selanjutnya, kesusahan ke-30 belum terbentuk. Apa yang akan dilakukan orang ini? Gemuruh. Di atas kekosongan, sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul. Lubang hitam itu dalam dan gelap, memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Kesengsaraan ke-30 tampak luar biasa. Tidak ada awan kesusahan, tidak ada kilatan petir atau guntur bertepuk tangan, seolah-olah itu datang dari dimensi lain. Tapi, saat lubang hitam ini secara bertahap membesar, teriakan marah datang. Empat langkah menginjak dunia, aku dipuja di ujung seluruh surga. Langkah keempat heavenly trampling, hantu di belakang Yeyuan sudah berangsur-angsur mengeras. Itu sepertinya tiruan Yeyuan. Ledakan. Bumi berguncang, dan gunung-gunung bergoyang. Lebih dari 10 pesawat runtuh dengan ledakan keras di bawah langkah Yeyuan ini. Lubang hitam yang baru saja terbentuk itu benar-benar menguap ke udara tipis setelah bertabrakan dengan momentum yang mengejutkan ini. Meneguk. Surgawi, Samsara, serta Yisue, mereka semua hampir menelan air liur mereka secara bersamaan. Kekuatan langkah ini benar-benar menakutkan. Di bawah lima langkah surga yang diinjak Yeyuan, 33 kesengsaraan kiamat hanya menjadi lelucon. Kesengsaraan 3-31. B. Bisakah dia, sungguh Yisue bahkan tergagap ketika dia berbicara. Dan kalimat ini membuat semua orang melompat ketakutan. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa Yeyuan berhasil melampaui kesengsaraan sudah dekat. Awalnya, semua orang berpikir bahwa Yeyuan melampaui kesengsaraan hegemon. Tetapi pada titik ini, itu sama sekali tidak terjadi lagi. Keberadaan Yeyuan benar-benar menumbangkan pemahaman orang tentang alam kultifasi. Langkah-langkah ini sebenarnya benar-benar bertemu dengan Dao surgawi secara setara. Orang macam apa yang bisa berbenturan langsung dengan Heavenly Dao? Mustahil. Tiga kesengsaraan terakhir ini adalah kesengsaraan apokaliptik yang sebenarnya. Selanjutnya, surga menginjak lima langkah Yeyuan hanya memiliki langkah terakhir. Kartunya telah digunakan seluruhnya. Apa yang masih akan dia gunakan untuk mengatasi kesengsaraan? Ini adalah kartu truf terakhirnya. Hehehe, dia akhirnya kalah sedikit. Petik 2 Progenitor Blutstone terkejut dan ketakutan. Kekuatan Yeyuan membuatnya merasa takut. Namun, dia tidak berpikir bahwa Yeyuan bisa melampaui kesengsaraan apokaliptik. Pada saat ini, di tengah kekacauan, sebuah pintu batu besar muncul dari kegelapan. Pintu kehidupan kekal. Tiga gelombang kesengsaraan terakhir ini sebenarnya datang dari pintu kehidupan kekal. Bab 3118, pintu kehidupan kekal hilang. Berderit. Pintu yang memiliki aura kuno dan telah mengalami banyak perubahan kehidupan perlahan terbuka. Kekuatan Griddao yang tak terbatas dicurahkan. Di bawah banjir kekuatan Griddao ini, Griddao of Blood dari Progenitor Blutstone sama lemahnya dengan bayi. Pintu kehidupan kekal itu, yang telah ada selamanya, mengungkapkan puncak gunung es di depan orang-orang untuk pertama kalinya. Kegelapan tak berujung, tampaknya menyegel segalanya. Hanya apa yang ada di sana, tidak ada yang tahu. Tapi tanpa ragu, itu adalah dunia yang tidak bisa disentuh. Pintu kehidupan abadi di dalam kekacauan adalah sumber dao besar. Sepertinya surgawi dao akan memiliki konfrontasi frontal dengan Yeyuan. Kali ini, sangat mustahil baginya untuk melarikan diri hidup-hidup. Melihat kekuatan ini yang membuatnya bahkan bersujud dalam penyembahan, Progenitor Blutstone tidak bisa menahan perasaan yang meluap-luap. Kekuatan Yeyuan membuatnya kaget dan ketakutan. Jika Yeyuan benar-benar bisa melampaui kesengsaraan apokaliptik, maka dia pasti akan mati tanpa kuburan. Untungnya, Heavenly Dao cukup kuat. Yeyuan melihat ke pintu kehidupan kekal yang perlahan terbuka, seulas senyum dingin melintas di sudut mulutnya. Ledakan. Momentumnya yang mengesankan tiba-tiba meroket. Langkah kelima menginjak-injak surga. Pu, pu, pu. Kekuatan momentum yang mengesankan ini langsung menyebar ribuan mil jauhnya. Blutkins tersapu oleh momentum yang mengesankan ini, langsung terkubur terlupakan satu per satu. Ekspresi progenitor Blutstone berubah liar, lengan bajunya melambai, membawa semua Blutkins mundur beberapa ribu mil lagi. Dan momentum mengesankan Yeyuan masih meningkat dengan gila-gilaan. Dia benar-benar akan mencocokkan akalnya dengan Dao besar tanpa akhir yang mengalir keluar dari pintu kehidupan abadi. Ini, monster macam apa orang ini? Lima langkah yang menginjak-injak surga ini sangat kuat. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang Dao Surgawi. Yisue menarik nafas dingin dan berkata. Di bawah lima langkah surga yang menginjak-injak Yeyuan, selain gemetar, dia tidak punya pikiran lain sama sekali. Kekuatan Yeyuan sudah melampaui pemahaman semua orang. Mereka sangat jelas bahwa begitu langkah kelima ini keluar, bahkan jika itu adalah leluhur. Kemungkinan itu juga akan kurang. Sosok besar di belakang Yeyuan berangsur-angsur menjadi padat. Pada saat yang sama, pintu kehidupan kekal terbuka sepenuhnya. Kegelapan tak berujung itu mirip dengan binatang raksasa kuno, membuka rahangnya yang mengangah ganas. Kalian semua, lihat, apa itu? Sesuatu keluar dari pintu kehidupan kekal. Itu pedang. Tidak bagus, cepat dan lari. Pedang raksasa perlahan muncul dari pintu kehidupan kekal. Saat pedang raksasa itu muncul, energi pedang yang tak berujung melarikan diri dengan hirup pikuk, melakukan serangan tanpa pandang bulu pada segala sesuatu di ruang angkasa. Pembangkit tenaga ras darah langsung jatuh ke dalam keputusasaan yang tak ada habisnya. Melihat aura yang keluar dari pedang raksasa ini, mereka akan langsung mati saat bersentuhan. Astaga! Serangkaian energi pedang tersapu, dan sebuah pesawat di sungai abadi langsung terbelah menjadi dua. Itu adalah surga gua asal abis pas. Sedikit kegembiraan benar-benar melintas di wajah progenitor Blutstone. Ini adalah pedang hukuman surgawi. Dao ini ingin melihat apakah itu dia, Yeyuan, siapa yang kuat? Atau pedang hukuman surgawi yang kuat? Yeyuan tertawa dingin dan meraum dengan eksplosif, lima langkah menginjak cakrawala, nasibku ditentukan olehku. Dan bukan surga. Ledakan. Kaki Yeyuan terinjak. Raksasa di belakangnya juga mengikuti dan tiba-tiba menginjak. Kekacauan sungai abadi tiba-tiba menjadi hiru pikuk. Kekuatan kekacauan yang tak berujung menyapu gelombang raksasa 10.000 meter, tersebar di mana-mana. Pada saat ini, seluruh ruang kekacauan menjadi gemetar. Ketika progenitor Blutstone melihat adegan ini, bahkan otot-otot di wajahnya bergetar. Menginjak-injak cakrawala bukan hanya omong kosong belaka. Langkah ini seolah-olah Yeyuan mengaum pada nasib, menunjukkan kemarahannya pada surga yang tidak adil. Langkah ini menguraikan jalan Yeyuan untuk melawan surga sepanjang hidupnya. Aura mengejutkan naik dengan cepat dan benar-benar langsung berhadapan dengan pedang hukuman surgawi tanpa menghindar atau menghindar. Seolah merasakan tindakan Yeyuan yang bertentangan dengan surga, pedang hukuman surgawi meledak dengan cahaya yang tak terbatas. Kekuatan Grit Dao dicurahkan dengan gila-gilaan. Ledakan. 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 Seluruh 33 surga, Grit Dao sedang dalam pergolakan. Semua langit runtuh. Ini adalah pedang hukuman surgawi. Ini adalah kesengsaraan apokaliptik. Tentu saja, kekuatan Grit Dao yang lolos itu hanya membawa bencana bagi ikan-ikan diparit. Sebagian besar kekuatan ada di Yeyuan di sini. Cahaya mekar itu berubah menjadi 10.000 helai cahaya pedang Grit Dao, memotong ke arah Yeyuan. Momentum Yeyuan sedang ditekan secara gila-gilaan di bawah 10.000 helai lampu pedang Grit Dao ini. Momentum yang mengepul ke langit itu sebenarnya menjadi semakin lambat. Cahaya pedang Grit Dao sedang habis dengan hiru pikuk. Dan momentum Yeyuan juga dikonsumsi dengan gila-gilaan. Dua kekuatan yang kuat bertabrakan, membatalkan satu sama lain. Hati semua orang yang hadir melompat ke tenggorokan mereka, melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Of! Yeyuan kewalahan dan akhirnya menyemburkan seteguk darah. Melihat adegan ini, Blutstone, Heavenless, dan yang lainnya sangat gembira. Setelah itu, momentum Yeyuan benar-benar ditekan. Namun, keduanya masih dibatalkan dengan hiru pikuk. Tapi pedang hukuman surgawi terlalu kuat. Sosok Yeyuan ditekan sedikit demi sedikit. Retak, retak, retak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding batas Grand Bright Jade Komplete Heaven. Jika dia mundur lagi, surga lengkap Grand Bright Jade akan selesai. Dunia di belakangnya tidak bisa menahan kekuatan mengerikan seperti itu sama sekali. Mati, mati, mati. Blutstone mengepalkan tinjunya dengan erat dan menggertakkan giginya dengan kebencian saat dia berkata. Yeyuan mati-matian menstabilkan sosoknya, menolak untuk mundur. Tapi tekanan berat dari pedang hukuman surgawi masih menekannya sedikit demi sedikit. Pembuluh darah pecah di tubuh Yeyuan, darah segar menyembur dengan liar. Tapi dia menolak untuk mundur setengah langkah. Mitian dan yang lainnya membalikkan wajah mereka dan tidak tahan melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa Yeyuan hanya melakukannya untuk mereka. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, kekuatan pedang hukuman surgawi telah habis, dan perlahan-lahan mundur ke pintu kehidupan kekal. Sementara itu, tubuh Yeyuan jatuh di dinding perbatasan tanpa daya, darah segar mewarnai dinding perbatasan menjadi merah. Dia benar-benar berhasil, sungguh pria yang menakutkan. Pedang hukuman surgawi sangat mengerikan. Itu benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan dia benar-benar memblokirnya. Heavenless melihat pemandangan ini dengan wajah heran. Tapi, Blutstone tersenyum dingin dan berkata, jadi bagaimana jika dia memblokirnya? Masih ada dua kesengsaraan apokaliptik terakhir, dan kartu asnya sudah habis. Kesengsaraan berikutnya, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Petik 2. Semua orang mengangguk satu demi satu. Kali ini, tidak ada yang meragukannya lagi. Jelas, Yeyuan sudah mencapai batasnya. Sama sekali tidak mungkin untuk memiliki kekuatan lagi untuk memblokir kesengsaraan berikutnya. Benar-benar menakutkan, orang ini benar-benar melampaui 31 gelombang kesengsaraan apokaliptik sekaligus. Awalnya, saya pikir dia hanya bisa melampaui 10 kesengsaraan. Saya tidak menyangka dia benar-benar bisa bertahan sampai saat ini. Petik 2. Tidak peduli apa, orang ini akan tercatat dalam sejarah juga. Di bawah pedang hukuman surgawi, ras darah menderita banyak korban. Orang-orang yang tersisa memiliki ketakutan yang tersisa di hati mereka, dikejutkan oleh kekuatan Yeyuan. Pintu kehidupan kekal sangat sunyi. Seolah-olah sedang mempersiapkan serangan yang lebih kuat. Tiga kesengsaraan terakhir ini sudah melebihi imajinasi semua orang. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya pedang hukuman surgawi itu. Bahkan jika itu hanya muncul secara terbuka dan terbuka di depan orang-orang seperti itu. Setengah dari seperempat jam kemudian, pintu kehidupan kekal akhirnya bergerak lagi. Blutstone dan yang lainnya menahan napas, mengantisipasi kesengsaraan ke-32 yang akan memberikan pukulan fatal bagi Yeyuan. Setengah dari seperempat jam ini, Yeyuan akhirnya pulih sedikit, dan dia perlahan bangkit. Sebuah kuali raksasa perlahan muncul dari pintu kehidupan kekal. Kuali raksasa itu sangat kolosal, menutupi langit dan menutupi matahari. Ketika tubuhnya benar-benar terbang keluar, itu benar-benar menyelimuti seluruh surga lengkap Grand Bright Jade, memberi orang rasa penindasan yang sangat kuat. Off! 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 Blutstone-nya tiga orang langsung dikirim terbang oleh tekanan yang luar biasa, darah segar menyembur liar dari mulut mereka. Munculnya kuali raksasa ini bukanlah tampilan kekuatannya yang mencolok seperti pedang hukuman surgawi. Hanya ada tekanan berat, menghancurkan segalanya. Tekanan berat ini tidak dilepaskan terhadap Blutstone-nya dan yang lainnya. Tetapi mereka masih didorong jauh dan benar-benar dikirim terbang. Bisa dilihat betapa hebatnya tekanan itu. Di bawah tekanan berat, dinding batas Grand Bright Jade Komplete Heaven tidak tahan lagi dan langsung runtuh. Menghancurkan ruang, Mi Tian dan pembangkit tenaga listrik lainnya langsung ditekan ke tanah, tidak bisa bergerak. The Progenitor Blutstone-nya, yang dikirim terbang, tertawa keras dan berkata, Ye Yuan, kamu sangat luar biasa. Cakrawala kedua, tidak ada yang pernah bisa mencapai level Anda sebelumnya. 32 gelombang kesengsaraan apokaliptik, kemungkinan besar mulai sekarang dan seterusnya, tidak ada yang bisa mencapai lagi. Namun, itu berakhir di sini. Surgawi Dao tidak bisa dilanggar. Bersiap untuk mati. Pada saat ini, Ye Yuan masih berdiri dengan keras kepala, tidak mau menundukkan kepalanya. Sepertinya dia memanggul 10 ribu gunung besar di punggungnya, membuatnya tidak bisa bernafas. Menghadapi ejekan Progenitor Blutstone-nya, dia berkata dengan jijik, Kamu hanyalah seekor anjing dari Heavenly Dao. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menggonggong di sini? Ini berakhir di sini. Hur-hur, aku, Ye Yuan, tidak pernah menyerah pada takdir. Dalam pandangan Progenitor Blutstone-nya, ini adalah perjuangan terakhir, Ye Yuan. Raungan orang rendahan tidak ada artinya. Haha, setelah menggunakan Heaven Trampling Five Steps, momentumu sudah habis. Dao ini benar-benar ingin melihat apa yang akan kamu gunakan untuk menentang surga. Blutstone-nya berkata dengan jijik. Apakah begitu? Lalu, perhatikan baik-baik, segudang pikiran, kembali ke posisi. Badai tiba-tiba melolong di sekitar, Ye Yuan. Badai ini menyapu lebih besar dan lebih besar, membentuk pusaran besar. Seolah tertarik oleh pusaran ini, titik-titik cahaya seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Satu titik cahaya demi satu terintegrasi ke dalam pusaran dengan cepat, menyebabkan pusaran menjadi lebih besar dan lebih besar. Saat itu, Ye Yuan mengubah pikiran menjadi segudang pikiran, mengikuti kekacauan sungai abadi dan memasuki banyak sekali dunia untuk memahami Dao besar dari semua kehidupan. Sekarang, segudang pikiran kembali ke posisi semula, bersaing dengan surga. Usaran jiwa surgawi itu meletus dengan energi yang sangat menakutkan, perlahan-lahan berguling ke kehampaan, bertemu dengan kuali raksasa. Di belakang Ye Yuan, tekanan pada semua orang di Grand Bride jadi komplete heaven segera menghilang. Masing-masing dari mereka memiliki ketakutan yang tersisa di hati mereka. Di depan kekuatan surga semacam ini, mereka sama tidak berartinya dengan semut. Meskipun mereka tahu bahwa itu sangat sulit bagi Ye Yuan, mereka tidak bisa membantu sama sekali. Levelnya terlalu jauh. Sungguh kekuatan keilahian asal yang kuat. Saya tidak berharap bahwa esensi surgawi Ye Yuan berubah menjadi segudang benar-benar dapat mencapai tingkat seperti itu. Yang King berseru. Tetapi di sampingnya, Mitian menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan dewa asal bukanlah apa-apa. Hal yang benar-benar menakutkan adalah kekuatan grit Dao. Indera surgawi yang memperoleh pencerahan di semua kehidupan ini adalah kelanjutan dari Dao besar Ye Yuan. Dia saat ini menciptakan Dao besar miliknya. Seiring dengan Indera surgawi yang kembali ke posisinya, pedang Daonya akan mencapai alam yang sangat menakutkan. Yang King sangat terkejut ketika dia mendengar dan berkata, Dao besar miliknya. Bukankah itu berarti dia telah menjadi surga lain? Lalu dunia seperti apa dia saat ini? Petik 2. Mitian tersenyum pahit dan berkata, tidak sesederhana itu. Kesengsaraan terakhir ini pasti sangat mengerikan. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya masih berkumpul tanpa henti ke tubuh Ye Yuan. Kekuatan di tubuh Ye Yuan semakin kuat. Ledakan. Pusaran jiwa surgawi dan kuali raksasa akhirnya bertabrakan, mengejutkan sampai kekosongan bergetar tanpa henti. Dan pusaran jiwa surgawi langsung terbebani oleh kuali raksasa. Ye Yuan menyemburkan seteguk darah dengan liar, tapi dia menolak untuk mundur selangkah pun. Titik-titik cahaya tumbuh lebih dan lebih. Pusaran jiwa surgawi juga menjadi lebih besar dan lebih besar. Pada akhirnya, itu benar-benar mendorong kuali raksasa itu kembali. Ketika progenitor Blutstone melihat adegan ini, dia tercengang karena terkejut. Ini, ini bekerja juga. Progenitor Blutstone berkata tanpa berkata-kata. Ini mengatakan bahwa melampaui kesengsaraan sampai sekarang, Ye Yuan hanya menggunakan setengah dari kekuatannya. Melihat pusaran jiwa surgawi yang mengamuk itu, Blutstone benar-benar melahirkan perasaan tidak berdaya. Dia tidak lagi bisa memahami wilayah Ye Yuan. Secara keseluruhan, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengaguminya. Awalnya, dia menerobos belenggu dan mengendalikan daudara besar, menekan surga dan samsara, menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di semua surga, betapa mulianya semua ini. Tapi dalam sekejap mata, harga dirinya hancur berkeping-keping. Di depan Ye Yuan saat ini, dia bukan apa-apa. Ye Yuan benar-benar memiliki modal untuk melawan surga. Segera, kuali raksasa yang cukup untuk menghancurkan dunia didorong kembali oleh Ye Yuan sedikit demi sedikit begitu saja. Kesengsaraan ke-32 selesai. Setelah itu, itu adalah kesengsaraan terakhir dari kesengsaraan apokaliptik. Berpikir sampai di sini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Apakah ini kesengsaraan terakhir? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Ya dewa, mungkinkah Ye Yuan benar-benar akan membantai dao surgawi? Mulai sekarang, Ye Yuan akan mengatur takdir dari berbagai alam. Langit berubah, surga benar-benar akan berubah. Tidak peduli apa hasilnya, surga dari 33 surga ini benar-benar akan berubah. Seorang kultifator yang berbeda, memprovokasi dao surgawi. Hal yang paling menakutkan adalah dia akan berhasil. Jika Ye Yuan benar-benar berhasil, ke arah mana 33 surga akan berkembang? Tidak ada yang tahu. Secara bertahap, badai jiwa surgawi benar-benar meredah. Ye Yuan duduk bersila, mencerna kekuatan grit dao yang berkumpul dari berbagai dunia. Di dalam pintu kehidupan abadi, telapak tangan raksasa terentang, memukul ke arah Ye Yuan. Yang mengejutkan orang adalah bahwa telapak tangan raksasa ini benar-benar memiliki nafas kehidupan. Ini adalah makhluk hidup. Mungkinkah ada makhluk hidup di balik pintu kehidupan kekal juga? Ini tidak mungkin. Semua surga dan segudang dunia, 33 surga berkuasa. Progenitor Blutstone bahkan tidak naik setelah mengendalikan grit dao of blood. Bagaimana mungkin ada dunia yang lebih tinggi? Ketika Mitian melihat telapak tangan raksasa ini, dia dipenuhi dengan kejutan di hatinya. Pembangkit tenaga stratum surgawi mendominasi banyak sekali dunia. Ini adalah hukum yang telah ada selamanya. 33 surga, tidak ada yang pernah naik ke alam lain. Tidak ada yang pernah melampaui pintu kehidupan kekal sebelumnya. Bahkan jika progenitor Blutstone telah mengendalikan dao, menjadi tak terkalahkan di 33 surga, dia juga tidak naik. Ini membuktikan bahwa 33 surga adalah dunia tingkat tertinggi. Tapi dari mana asal telapak tangan raksasa ini? Siapa yang mengendalikan dunia ini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak semua orang. Ye Yuan melihat telapak tangan raksasa itu, juga memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Namun, kekuatan telapak tangan ini terlalu mengerikan. Dia tidak punya waktu untuk berpikir sebanyak itu. Telapak tangan ini, sepertinya ada seseorang yang melintasi dunia dan mengirimkannya melalui ujung pintu kehidupan kekal itu. Telapak tangan ini cukup untuk menghancurkan dunia. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, pedang kecil menghilang dan muncul kembali di gelabelannya. Justru pedang daunya. Ye Yuan memegang pedang dao di tangannya, berdiri dengan bangga di cakrawala yang mirip dengan dewa. Sedikit aura yang memancar dari pedang dao, progenitor Blutstone sebenarnya memiliki dorongan untuk bersujud dalam ibadah. Ekspresinya berubah lagi dan lagi saat dia berkata dengan kaget, ini. Bagaimana ini mungkin? Pedang di tangannya benar-benar memberiku perasaan menghadapi dao surgawi. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, ekspresi heavenless dan yang lainnya berubah satu demi satu. Persepsi mereka jauh dari setajam progenitor Blutstone. Tapi kata-kata ini sama sekali tidak palsu. Surgawi berkata, tidak heran. Tidak heran dia bisa mengatasi 32 gelombang kesengsaraan. Ternyata yang dia andalkan sebenarnya adalah pedang di tangannya. Ekspresi surgawi berubah. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Yeyuan begitu kuat. Sebelum ini, pedang dao Yeyuan tidak disempurnakan. Dan setelah menyatu dengan indra surgawi, dao agung yang banyak indra surgawi memperoleh pencerahan dengan menyempurnakan pedang dao ini secara menyeluruh. Yeyuan saat ini bisa dikatakan memegang dao surgawi di tangannya. Itu hanya untuk melihat Yeyuan melompat, mengayunkan pedangnya tanpa sedikitpun kilatan, memotong ke arah tangan itu. Ledakan Kekuatan mengerikan dari grit dao tercurah seolah-olah langit terbelah dan bumi terbelah, memadamkan telapak tangan itu seperti menghancurkan daun-daun mati. Dan ini masih belum berakhir. Pedang ini bergemuruh menuju pintu kehidupan kekal. Ledakan Di tengah kekacauan, itu terpancar dengan cahaya yang menyelaukan. Orang-orang hanya melihat dua pintu batu itu langsung hancur di bawah pedang ini. Pedang ini dikirim langsung ke kegelapan tanpa akhir itu. Hanya ada lubang hitam yang dalam dan gelap yang tersisa di sana. Batu darah, tanpa surga, samsara, Yisue, Mityan, Yangking. Semua orang saling bertukar pandang, melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Pintu kehidupan kekal telah hilang. Bab 319, Dewa Penciptaan. Akhir. Yeyuan menghancurkan pintu kehidupan abadi dengan satu pedang. Mereka merasa bahwa otak mereka sepertinya mengalami hubungan arus pendek. Ah apa yang sebenarnya terjadi? Pintu kehidupan kekal telah hilang. Lalu apa? Apa-apaan kita ini? Juga? Apa? Apa-apaan? Dia, Blutstone menatap Yeyuan dengan wajah kosong, bergumam pada dirinya sendiri. Dengan menghilangnya pintu kehidupan kekal, kepanikan di hati mereka menyebar dengan cepat. Itu karena dunia ini dan dunia masa lalu yang mereka tahu tampaknya telah menjadi berbeda. Juga, Yeyuan orang aneh ini, keberadaan seperti apa dia sekarang? Alis Yeyuan sedikit berkerut. Tiba-tiba, pintu kehidupan kekal muncul di belakangnya. Dan pintu kehidupan kekalnya benar-benar terbang langsung ke tubuhnya. Yeyuan menemukan bahwa sepertinya ada hal tambahan di area dan tiannya. Apakah ini, sebuah dunia? Yeyuan agak terkejut. Kembali ketika, ketika dia menjadi seorang kultifator yang berbeda, kekuatan dunia berubah menjadi pedang dao. Sejak itu, dia tidak lagi memiliki dunia batin. Tapi sekarang, pintu kehidupan kekal benar-benar berubah menjadi dunia dan menyatu dengan tubuhnya. Lebih tepatnya, ini bukan dunia tetapi benih dunia. Namun, Yeyuan bisa merasakan bahwa benih dunia ini sangat kuat. Itu bahkan, tidak lebih lemah dari 33 surga. Dan tepat pada saat ini, pedang dao di tangannya benar-benar berubah menjadi kristal. Kristal itu langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. Kedua mata Yeyuan tiba-tiba terbuka. Tubuhnya benar-benar mengalami transformasi total. Setiap otot di tubuhnya sepertinya telah dilahirkan kembali. Merasakan tubuh fisik barunya, ketika Yeyuan melihat ke arah Blutstone lagi, dia seperti sedang melihat seekor semut. Dia saat ini hanya membutuhkan pemikiran, dan dia akan dapat membunuh pihak lain dengan mudah. Aku. Yeyuan terlihat bingung. Dia melampaui 33 kesengsaraan kiamat hanya untuk bisa bertarung dengan Blutstone. Tetapi sekarang setelah dia berhasil melampaui kesengsaraan, dia menemukan bahwa pihak lain tidak layak disebut sama sekali. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Semua orang secara alami merasakan transformasi Yeyuan juga. Blutstone memandang Yeyuan, tubuhnya jelas masih seukuran manusia, tapi dia merasa itu sebesar dan setinggi raksasa. Kontras ekstrim semacam ini membuatnya sangat ketakutan di dalam hatinya. Saat itu, kekosongan bergetar. Di tengah kegelapan di balik pintu kehidupan kekal, tiga sosok benar-benar berjalan keluar. Ketiga orang ini mengenakan jubah tau, rambut panjang berkibar, dengan penampilan seperti orang bijak. Aura yang keluar dari mereka bertiga memberi orang perasaan yang samar dan fana. Seolah-olah, makhluk abadi turun ke dunia fana. Ketika Blutstone melihat ketiga orang ini, dia tampaknya telah meraih sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa. Berlutut dengan bunyi gedebuk, dia melolong, batu darah utusan surgawi, memberi hormat kepada tiga dewa yang diagungkan. Melaporkan kepada tiga dewa yang diagungkan, bocah ini melampaui 33 kesengsaraan kiamat, dan dia berusaha untuk menggulingkan dao surgawi untuk menjadikan dirinya raja. Dewa yang dimuliakan, tolong ambil tindakan dan hukum penjahat ini. Petik 2. Meskipun dia tidak tahu siapa ketiga tau istua ini, tanpa diragukan lagi, ketiga orang ini sangat kuat. Jika seseorang masih bisa berurusan dengan Yeyuan di dunia ini, itu tidak lain adalah mereka bertiga. Ketiga orang itu mengabaikannya, tiba tepat di depan Yeyuan. Yeyuan sedikit mengernyit, menjadi perhatian dan waspada. Kejadian, harta karun roh, kebajikan, memberi hormat kepada paman bela diri. Di luar harapan semua orang, ketiga taois ini benar-benar menggenggam tangan mereka dan membungkuk ke arah Yeyuan, sikap mereka sangat rendah hati. Seluruh tubuh blutstone bergidik, menjatuhkan pantatnya ke bawah, seluruh orangnya seperti dia telah kehilangan jiwanya. Tiga dewa abadi yang datang dari dunia luar sebenarnya memanggil Yeyuan sebagai paman bela diri mereka. Ini, Mitian dan yang lainnya saling bertukar pandang, mata mereka penuh keterkejutan. Yeyuan juga sangat terkejut. Dia bahkan berpikir bahwa ketiga orang ini datang untuk mencari masalah. Dia tidak menyangka bahwa mereka langsung membungkuk. Paman bela diri, Yeyuan mengerutkan kening dan berkata. Genesis membungkuk dan berkata, Ya, kami bertiga bersaudara magang mengelola samsara dao surgawi atas nama guru. Marsial Paman telah mengalami pembaptisan dari 33 kesengsaraan kiamat dan mencapai dao besar, menjadi dewa penciptaan, berdiri setara dengan guru. Kami secara alami harus memanggil menggunakan gelar paman bela diri. Petik 2. Dewa Pencipta. Setiap kata yang Genesis katakan, itu mengejutkan sampai semua orang menatap dengan mata terbelalak dengan mulut ternganga. Baru kemudian mereka tahu bahwa ketiga orang ini sebenarnya adalah pengendali surga Widao. Dan sebenarnya masih ada dewa pencipta di atas mereka. Batu darah rusak. A keberadaan macam apa yang aku sakiti. Ketika Yeyuan mendengar ini, dia juga sangat terkejut. Namun, itu terkait dengan perubahan di tubuhnya. Dia tahu bahwa ketiga orang ini tidak berbohong. Lalu, bagaimana dengan tuanmu? Yeyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hahaha, kakak muda, aku telah menunggu seribu era kosmik yang hebat untukmu. Anda akhirnya muncul. Dao ini, tidak sendirian. Sebelum suaranya memudar, sesosok sudah melangkah keluar dari lubang hitam. Ini adalah seorang tau muda yang terlihat mirip dengan Yeyuan dalam hal usia. Tapi apa itu era kosmik yang hebat? Saat orang ini keluar, dia meraih tangan Yeyuan dan sangat hangat. Yeyuan melihat kedatangan dan benar-benar memiliki perasaan bertemu seseorang dengan pengejaran yang sama. Menyatu dengan pedang Dao, tubuhnya sudah mengalami perubahan pergolakan dan sudah benar-benar berbeda dari orang-orang ini. Dia sudah melampaui kehidupan. Bahkan jika itu adalah genesis tiga orang, mereka tidak memberi Yeyuan perasaan seperti ini juga. Hanya tauis muda di depannya yang memberinya perasaan yang sama. Menghormati kakak senior. Meski penuh ketidakpastian di hatinya, dia tetap menjawab. Tauis muda itu memandang Yeyuan dan berkata sambil tersenyum, saya dipanggil Hongjun, lahir di awal langit dan bumi. Dunia 33 surga adalah dunia yang aku ciptakan. Anda berasal dari kepentingan yang tidak penting, tetapi sekarang, Anda telah memasuki jajaran dewa penciptaan. Mulai sekarang, kita akan saling memanggil sebagai saudara magang. Saya menciptakan dunia 33 surga, dan mengatur kesengsaraan penciptaan dunia, dengan harapan seseorang dapat menginjak dao besar mereka sendiri dan menjadi dewa penciptaan. Era kosmik yang hebat adalah 100 miliar tahun. Saya sudah menunggu selama 100 triliun tahun, tetapi tidak ada yang bisa mencapai keilahian. Hari ini, saya akhirnya menunggu. Jelas, penampilan Yeyuan membuat Hongjun sangat senang. Seribu era kosmik yang hebat, hanya ada dia, satu dewa penciptaan, di dunia ini. Seperti kata pepatah, terlalu tinggi untuk disentuh, dia terlalu kesepian. Sekarang, Yeyuan mencapai keilahian. Dia akhirnya memiliki roh yang sama. Ketika Yeyuan mendengar, dia tidak bisa menahan kesadaran tiba-tiba di dalam hatinya. Ternyata 33 kesengsaraan kiamat ini sebenarnya untuk membiarkan orang mencapai keilahian. Yeyuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan terkejut, bukankah itu berarti bahwa jika Anda ingin mencapai ketuhanan, Anda harus menjadi seorang kultifator yang berbeda. Hongjun menganggup dan berkata, itu benar. Dao surgawi yang saya dirikan hanyalah bentuk ketertiban. Tanpa berani melanggar perintah surgawi Dao, bagaimana Anda bahkan berbicara tentang menjadi dewa penciptaan. Dewa penciptaan adalah pencipta keteraturan sejak awal. Tanpa keberanian untuk memecahkan sangkar burung, selamanya mustahil untuk menjadi dewa pencipta. Namun, memiliki keberanian saja tidak cukup. Seseorang juga perlu memiliki kekuatan yang cukup. 33 Tribulation of Apocalypse adalah sangkar burung lain yang saya buat. Hanya dengan memecahkan sangkar burung ini, seseorang akan memenuhi syarat untuk memanggilku saudara. Selama seribu era kosmik yang hebat ini, tak terhitung banyaknya jenius yang hidup dan binasa. Seseorang pernah berhasil mencapai kesengsaraan ke-30 sebelumnya tetapi pada akhirnya masih gagal. Petik 2. Ye Yuan dibuat tercengang karena mendengarkan. Ternyata semua itu sebenarnya semua hanya ujian. Dan yang lainnya juga sangat terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa kultivasi yang berbeda adalah satu-satunya cara untuk mencapai grid dao. Mereka yang menaati surga akan berkembang, dan mereka yang menentang surga akan mati. Ini hanyalah lelucon bagi yang lemah untuk menghibur diri mereka sendiri. Ini sebenarnya seperti ini. Ini sebenarnya seperti ini. Menentang surga adalah dao agung kehidupan abadi yang sebenarnya. Di bawah kehampaan, Yang King mengungkapkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Tiba-tiba, tubuhnya meletus dengan aura yang kuat. Semua kekuatannya benar-benar mulai menghilang dengan gila. Ye Yuan memandang Yang King, dan alisnya tidak bisa menahan sedikitpun. Hong Jun tersenyum dan berkata, anak ini memiliki keberanian besar. Tapi Ye Yuan sedikit khawatir. Jalan seorang kultivator yang berbeda tidak begitu mudah untuk dilalui. Seribu era kosmik yang hebat, 100 triliun tahun, tetapi hanya dia, satu Ye Yuan, yang muncul. Jalan seorang kultivator yang berbeda penuh dengan duri dan gundukan. Salah langkah tunggal dan itu akan menjadi hasil dari jiwa surgawi seseorang yang dihancurkan. Dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang hadir, apakah mereka tidak tergerak? Tapi tidak ada yang berani. Seribu era kosmik yang hebat hanya menghasilkan satu Ye Yuan, rasio semacam ini membuat orang gentar saat melihatnya. Segera, semua kekuatan Yang King benar-benar hilang, dan dia benar-benar menjadi surga sublim yang lebih rendah. Semuanya kembali ke titik awal. Ye Yuan, aku, Yang King, akan menjadi sainganmu seumur hidup. Jika kamu bisa menjadi dewa penciptaan, aku juga bisa. Yang King menunjuk ke langit dengan tombaknya saat dia berteriak. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Oke, aku akan menunggumu. Ketika kamu mencapai status sebagai dewa penciptaan, kamu dan aku akan bertarung lagi. Hahaha. Di tengah tawa keras, Yang King membawa tombak panjang dan menghilang ke cakrawala. Setelah Yang King pergi, Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Kakak senior, Ye Yuan punya permintaan. Hong Jun melambaikan tangannya dan mengetuk kehampaan sambil tersenyum. Sosok cantik berjalan langsung dari kehampaan. Melihat kedatangannya, Yue mengli sangat gembira dan langsung berlari ke arahnya. Kakak Lingswe penatua, Kamu, kamu akhirnya kembali. Dua baris air mata bening sudah jatuh. Ye Yuan juga sangat gelisah di dalam hatinya ketika dia melihat mulingswe. Kesulitannya di sepanjang jalan sebenarnya semua untuk mulingswe. Hong Jun tersenyum dan berkata, Ketika kamu mengubah indera surgawimu menjadi banyak sekali, aku tahu bahwa kamu akan dapat menguatkan daomu dan menjadi dewa penciptaan. Jadi, begitu perang ras darah dimulai, saya melindungi kakak ipar. Selain itu, jiwa surgawinya yang tidak lengkap sudah sepenuhnya pulih juga. Anggap itu sebagai hadiah besar dari saudaramu. Petik 2 Ye Yuan memandang Hong Jun dan menangkupkan tinjunya saat dia berkata dengan penuh semangat, Terima kasih banyak, kakak senior. Dunia yang diciptakan Hong Jun, dia tidak akan mengganggu pengoperasian dunia ini. Jika bukan karena Ye Yuan, dia tidak akan bergerak untuk melindungi mulingswe. Ye Yuan memandang mulingswe dan benar-benar terdiam saat ini. Mulingswe masih sedingin es. Ketika dia melihat Ye Yuan, dia tidak tampak terlalu gelisah. L. Lingswe tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia menghadapi mulingswe, dia sebenarnya agak bingung. Tiba-tiba, mulingswe tersenyum manis. Seluruh dunia tampaknya telah mencair. Selamat, Ye Yuan. Ye Yuan sedikit mengernyit, perasaan buruk muncul di hatinya. Dia buru-buru berkata, Lingswe, maafkan aku. Saya. Mulingswe tersenyum dan berkata, Kamu tidak mengecewakanku. Li Er, kakak berdoa agar kalian bertahan seumur hidup dan tidak pernah meninggalkan atau meninggalkan satu sama lain. Ketika Yue mengli mendengar itu, ekspresinya berubah drastis, dan dia berkata, Kakak Lingswe, kamu. Kamu salah. Saya minta maaf. Mulingswe membelai wajah Yue mengli dan berkata sambil tersenyum, Gadis bodoh, aku telah melihat semua yang kamu lakukan untuk Ye Yuan. Anda tidak mengecewakan siapapun. Kalian tidak mengecewakan siapapun. Orang yang saya kenal adalah Ji King Yun yang tak tertandingi di antara orang-orang sesamannya, bukan Ye Yuan. Dia milikmu. Dia tidak ada hubungannya denganku. Selesai mengucapkan kata-kata itu, tanpa menunggu Yue mengli membantah, dia memberi hormat pada Hong Jun dengan tangan terlipat di sisi kanan bawah dan berkata, Keinginan gadis rendahan ini sudah terpenuhi di sini. Tuan Hong Jun, tolong kirim saya ke Samsara, dan bagi saya untuk bereinkarnasi. Petik 2. Murid Ye Yuan mengerut, dan dia berkata dengan waspada dan marah, Tidak mungkin. Murid Ye Yuan berbalik dan menatap tepat ke arah Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan saat ini sudah dipuja sebagai dewa penciptaan, menghadapi Murid Ye Yuan, dia sebenarnya takut. Kamu, mengapa ada kebutuhan untuk ini? Alarm dan kemarahan berubah menjadi senyum pahit. Murid Ye Yuan berkata dengan dingin, Kamu harus tahu, bahkan jika kamu adalah dewa penciptaan, ada juga hal-hal yang tidak dapat kamu kendalikan. Di sampingnya, Hong Jun menghela nafas ringan dan berkata, berdoa, tanyakan apa itu cinta, membimbing orang sampai maut memisahkan mereka. Apa yang Anda katakan benar? Bahkan jika itu adalah dewa pencipta, ada juga hal-hal yang tidak dapat kamu kendalikan. Huh, anak bodoh, sudahkah kamu berpikir dengan hati-hati? Mulingswe menganggup dan berkata, Aku sudah memikirkannya. Hong Jun menganggup dan berkata, Lupakan saja, karena kamu bersikeras melakukannya, maka, aku akan mengirimmu pergi. Selesai berkata, pusaran air muncul di atas kekosongan. Ye Yuan bisa merasakan bahwa hidup dan mati Samsara Grid Dao keluar dari pusaran air itu. Jelas, itu adalah pintu reinkarnasi. Mulingswe membungkuk sedikit dan berkata, Terima kasih, Tuan Hong Jun. Selesai berkata, dia melompat dan terbang ke pusaran air. Yue Mengli terbakar dengan kecemasan dan berkata, Kakak Yuan, mengapa kamu tidak menghentikannya? Ye Yuan menghela nafas ringan dan berkata, Tidak bisa dihentikan. Lalu, lalu apa yang harus kita lakukan? Ye Yuan tiba-tiba berseri-seri dan berkata, Aku memasuki Samsara. Dia telah memasuki Samsara juga. Dengan ini, kita dianggap seimbang, kan? Lier, setelah kita menikah, kita akan pergi mencarinya. Semuanya meredah. Progenitor Blutstone Tiga orang bersujud di depan Ye Yuan, gemetar hebat. I orang tua ini memiliki mata tetapi tidak bisa melihat, menyinggung Dewa Penciptaan. G Dewa Penciptaan, tolong selamatkan hidupku. Blutstone Tiga berkata dengan gemetar. Ye Yuan menatapnya. Tatapannya tidak memiliki jejak belas kasihan saat dia berkata dengan dingin, upah dosa adalah maut. Aku sudah memberitahumu, Heavenly Dao tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah Anda berpikir bahwa dengan mengendalikan Dao, Anda dapat melampaui segalanya? Aku, aku, yang rendahan ini pasti akan membuka lembaran baru di masa depan dan menjadi anjingmu yang paling setia. Blutstone Tiga berkata dengan panik. Dia telah merencanakan selama beberapa ratus tahun dan akhirnya mengendalikan Dao. Dia tidak ingin mati. Tapi Ye Yuan jelas tidak berniat melepaskannya. Hanya untuk melihatnya dengan ringan melambaikan tangannya, progenitor Blutstone Tiga berubah menjadi abu bahkan tanpa mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Surgawi dan Samsara berlutut di sana, keringat sudah membasahi pakaian mereka, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ye Yuan memandang keduanya dan berkata, Mulai sekarang, kalian berdua dikurung untuk era kosmik yang hebat. Anda tidak boleh mengambil setengah langkah. Kalau tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Ketika keduanya mendengar itu, itu seperti diberikan amnesti, buru-buru bersujud dan bersyukur. Semuanya tenang. Leluhur Hong Jun membacakan mantra. 33 surga kembali ke urutan paling awal lagi. Grand Bright jade komplete heaven menjadi surga terkuat dari semua surga dengan lompatan. Saudara Magang Junior, meskipun Anda telah menguatkan dao Anda untuk menjadi dewa penciptaan, Anda masih sama sekali tidak tahu bagaimana cara menciptakan dunia. Anda dan saya akan kembali ke Great Luau Heaven. Saya akan memberi Anda metode untuk menciptakan dunia. Adapun orang yang Anda cintai dan teman-teman, mereka dapat berimigrasi ke dunia Anda setelah Anda selesai menciptakan dunia. Kata Hong Jun. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Kalau begitu aku harus merepotkan kakak senior. Namun, sebelum ini, saya ingin melakukan perjalanan kembali ke Immortal Grove World terlebih dahulu, untuk pergi dan melihat orang tua saya. Hong Jun menganggup dan berkata, Seharusnya aku akan menunggumu di Great Luau Heaven. Selesai berkata, Hong Jun mengambil langkah dan memasuki pintu kehidupan kekal. Great Luau Heaven berada di balik pintu kehidupan kekal. Di dunia itu, hanya satu orang yang bisa hidup. Orang itu adalah Hong Jun. Ye Yuan masih memiliki banyak hal untuk dilakukan di sini. Seperti menghidupkan kembali ayahnya sendiri, Ji Zheng Yang. Ji Zheng Yang yang sekarang sudah bereinkarnasi. Namun, dengan kemampuan Ye Yuan, menemukannya dan membiarkannya memulihkan ingatannya tentu bukanlah hal yang sulit. Dan dunia hutan abadi, keluarga Ye telah berkembang biak menjadi keluarga besar. Tapi saat itu, Ye Yuan menyegel dunia hutan abadi, tidak membiarkan orang-orang di dunia ini naik. Di dunia hutan abadi, Ye Yuan melihat adik perempuannya dan juga melihat junior keluarga Ye. Namun, dia tidak membocorkan identitasnya. Semuanya akan menunggu sampai dia selesai menciptakan dunia. Di dunia hutan abadi, Ye Yuan memberitahu identitas aslinya kepada suami dan istri Ye Hang. Saat itu, dia tidak berani memberitahu orang tuanya karena takut itu akan membuat mereka terpukul. Tapi sekarang, itu berbeda. Dia membantu suami dan istri Ye Hang menemukan Ye Yuan, yang telah bereinkarnasi, dan membiarkannya memulihkan ingatannya. Dan dengan demikian, keluarga Ye bersatu kembali. Dukung novel B0NKMIL.com Setelah menemukan Ji Zheng Yang, Ye Yuan juga dipertemukan kembali dengan orang tuanya. Sama seperti itu, Ye Yuan menghabiskan 100 tahun nyaman yang langka di dunia hutan abadi. 100 tahun kemudian, Ye Yuan membawa Yue Mengli dan memulai perjalanan untuk menemukan Mulingswe. Terima kasih telah menonton!